Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 81. Kiyai Gri NGSING memandang Kisumangkar sejenak. Seolah-olah ia minta pertimbangannya. Tetapi Kisumangkar tidak memberikan tanggapan apapun juga. Bahkan orang tua itu sedang menundukkan kepalanya sambil merenungi persoalan yang sedang berlaku itu. Kiedemang Sangkal Putung sama sekali tidak dapat memberikan kesan yang dapat dipertimbangkan. Bahkan ia sendiri bingung menghadapi keadaan itu. Sehingga karena itu, seperti kedua anak muda murid Kiyai Gri NGSING, ia duduk berdiam diri sambil menunggu perkembangan keadaan lebih lanjut. Sesaat kemudian mereka mendengar Kiyai Gri NGSING berkata, Marilah, Kijuru. Jika diperkenankan aku akan melihat keadaan Kigede Pemanahan. Tentu, bahkan kehadiranmu memang sudah ditunggu-tunggunya. Demikianlah maka Kiyai Gri NGSING pun kemudian beringsut dari tempatnya. Tetapi ketika kedua muridnya bergerak pula, Kiyai Gri NGSING berkata, Tunggulah di sini bersama Kiedemang dan Raden Sutawijaya. Agaknya lebih baik aku menengoknya sendiri supaya tidak justru mengejutkan dan menimbulkan kesan yang agak lain. Agung Sedayu dan Suandaru menjadi termangu-mangu. Demikian pula Kiedemang Sangkal Putung yang untunglah belum bergerak sama sekali dari tempat duduknya. Yang ragu-ragu kemudian adalah Sumangkar. Tetapi karena Kiyai Gri NGSING tidak menahannya, maka ia pun kemudian beringsut pula sambil berdesis, Aku akan ikut menghadap Ki Gede sambil mengucapkan terima kasih atas semua kesempatan yang aku terima sampai saat ini. Kiyai Gri NGSING memandanginya sejenak. Namun kemudian ia pun menganggukan kepalanya. Katanya, Marilah. Mungkin Ki Gede Pemanahan akan senang melihatmu. Dan kesempatan berikutnya tentu akan diberikan pula kepada Kiedemang dan kedua anak-anak itu. Demikianlah, maka Kiyai Gri NGSING dan Ki Sumangkar pun kemudian mengikuti Ki Juru Martani masuk ke ruang dalam. Sementara Sutawijaya sendiri masih harus tetap tinggal bersama tamu-tamunya yang lain. Maaf, Kiedemang, berkata Raden Sutawijaya, agaknya Kiyai Gri NGSING lebih senang menengok ayahanda tanpa mengganggunya. Ah, aku mengerti, Raden. Ayahandamu memang sedang sakit dan perlu banyak beristirahat. Tentu tidak baik baginya, jika kami akan berimpitan di dalam biliki Gede Pemanahan. Tetapi ayahanda tentu akan senang sekali menerima Ki Demang nanti. Dan aku pun akan senang sekali atas kesempatan itu, sahut Ki Demang. Dalam pada itu, maka Kiyai Gri NGSING dengan hati yang berdebar-debar melangkah mengikuti Ki Juru Martani. Mereka langsung menuju ke bilik Ki Gede Pemanahan yang sedang ditunggui oleh seorang pelayan yang duduk di luar pintu. Apakah Ki Gede sudah bangun bertanya Ki Juru kepada pelayan yang menunggui itu? Pelayan itu mengerutkan keningnya, lalu jawabnya berbisik, Aku kurang tahu, Ki Juru. Ki Juru mengangguk. Katanya, baiklah, aku akan menengoknya. Dengan hati-hati Ki Juru Martani pun kemudian mendorong pintu bilik itu. Ketika pintu itu terbuka sedikit dilihatnya Ki Gede Pemanahan terbaring diam. Perlahan-lahan Ki Juru Martani melangkah masuk. Dipandanginya wajah yang pucat itu. Bahkan wajah yang pucat itu ternyata dibasahi oleh keringat yang mengembun di kening dan dei. Namun nampaknya Ki Gede sempat tertidur meskipun hanya sejenak. Ketika Ki Juru Martani berdiri di sisi pembaringan, maka Ki Gede Pemanahan membuka matanya. Ketika dilihatnya Ki Juru maka ia pun tersenyum. Katanya, oh, silahkan, Kakang. Aku sempat tertidur sejenak. Itu baik sekali, Adi. Tidur adalah obat yang baik bagi kesehatanmu, Ki Juru berhenti sejeniak. Lalu, kecuali itu Adi, di saat ini orang yang menamakan Ki Ae Gringsing itu telah benar-benar datang. Ia berada di luar pintu bilik ini. Jika diizinkan, ia akan masuk dan menengok Adi barang sejenak. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Dipandanginya Ki Juru Martani sejenak. Namun di sorot matanya nampak sesuatu yang bergejolak di dadanya. Ternyata sepercik kekecewaan telah melonjak di hati Ki Gede Pemanahan. Selama ini ia mengharap bahwa orang yang bernama Ki Ae Gringsing itu memiliki sesuatu yang rahasia di dalam dirinya. Sudah cukup lama ia ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Ki Ae Gringsing. Dan dalam waktu yang lama ini Ki Ae Gringsing selalu menghindarkan pertemuan itu, seolah-olah ada sesuatu yang dirahasiakan. Sedang Ki Gede Pemanahan yang tidak pernah dapat bertemu dengan Ki Ae Gringsing itu telah mereka-reka di dalam angan-angannya, bahwa Ki Ae Gringsing adalah seseorang yang bukan orang kebanyakan. Seseorang yang memiliki sesuatu yang menempatkannya pada kedudukan yang khusus. Jika tiba-tiba saja ia dengan sukarlah datang kemari, maka agaknya ia memang sebenarnya Ki Ae Gringsing. Seorang dukun yang datang dari Dukuh Pakuon. Tidak lebih dan tidak kurang, Ki Gede berkata kepada diri sendiri di dalam hatinya. Jika ia adalah orang yang aku harapkan memiliki sesuatu yang tersembunyi, maka apakah ia dengan demikian mudah dapat dibawa oleh Suta Wijaya datang kemari dan menemui aku setelah sekian lamanya ia berusaha menghindarkan diri? Pertanyaan itulah yang ternyata justru bergejolak di dalam hati Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu, Ki Juru Martani yang masih berdiri di sisi pembaringan itu pun kemudian mendesak karena Ki Gede masih tetap berdiam diri. Bagaimana, Adi? Oh, Ki Gede tergagap, baiklah. Bawalah ia masuk, Kakang. Mungkin kedatangannya ada manfaatnya bagiku. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Ia sudah berada di depan pintu bersama Ki Sumangkar. Sumangkar dari Jepang Ki Gede bertanya. Ya, Sumangkar. Orang kedua yang memiliki tongkat berkepala tengkorak. Ki Gede termenung sejenak. Lalu, biarlah ia ikut masuk bersamanya, Kakang. Ya, ia akan ikut bersama Ki Ye Gringsing masuk ke dalam bilik ini, sedang Ki Demang Sangkal Putung masih akau menunggu. Oh, kenapa ia tidak dibawa serta sama sekali. Ki Ye Gringsing mengharap ia menunggu lebih dahulu di luar. Ia ingin masuk tanpa orang lain kecuali Sumangkar yang menyatakan dirinya ingin bertemu denganmu pula. Sesuatu terasa bergetar di dada Ki Gede. Kekecewaannya menjadi kabur. Namun berbagai macam tanggapan telah bergejolak di dalam dadanya. Kakang, berkata Ki Gede kemudian, aku persilahkan mereka masuk. Ki Juru Martani pun kemudian meninggalkan bilik itu. Di luar Ki Ye Gringsing dan Ki Sumangkar menunggu tanpa sepatah kata pun yang meluncur dari mulut mereka. Mereka masing-masing seakan-akan sedang tenggelam dalam angan-angan yang jauh mengawang mengarungi alam yang lain. Mereka terkejut ketika Ki Juru kemudian datang mendekat sambil berkata, Silahkah, Ki Ye. Adi pemanahan baru saja bangun dari tidurnya yang nyenyak. Oh, seharusnya Ki Gede tidak dibangunkan. Tidak. Aku memang tidak membangunkannya. Tetapi ia telah terbangun sendiri. Ki Ye Gringsing mengangguk-angguk. Kemudian ia pun mengikuti Ki Juru Martani melangkah mendekati pintu. Namun nampaknya alangkah Ki Ye Gringsing menjadi ragu-ragu. Di belakang Ki Ye Gringsing, Sumangkar berjalan dengan kepala tunduk. Agaknya ia pun merasakah sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Ketika Ki Juru Martani sampai ke pintu, ia pun berhenti dan menepi. Dipersilahkannya Ki Ye Gringsing melangkah mendahului masuk ke dalam bilik. Ki Ye Gringsing yang tidak menduga, termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkahkan kakinya ke pintu bilik itu. Di depan pintu, ternyata langkahnya terhenti sejenak. Ketika ia melihat Ki Gede pemanahan terbaring, wajahnya menegang. Apalagi ketika kemudian Ki Gede pemanahan pun memandanginya pula. Untuk sesaat Ki Ye Gringsing berdiri diam di pintu bilik itu. Tetapi hanya sejenak. Kemudian wajahnya yang tegang itu pun menjadi cair kembali. Tetapi yang sekejap itu dapat ditangkap oleh Ki Juru Martani yang memiliki ketajaman batin. Bahkan Sumangkar yang tidak dapat melihat wajah Ki Ye Gringsing karena ia berada di belakangnya pun merasakan, bahwa langkah Ki Ye Gringsing tertegun sejenak, bukan oleh karena wadagnya, tetapi justru karena sikap batinnya. Perlahan-lahan Ki Ye Gringsing mendekati pembaringan Ki Gede pemanahan yang memandanginya dengan saksama. Seperti Ki Juru Martani, Ki Gede pemanahan dicengkam oleh berbagai macam pertanyaan tentang orang yang menyebut dirinya Ki Ye Gringsing itu. Namun seperti juga Ki Juru Martani, Ki Gede pemanahan tidak begitu tergesa-gesa. Seperti yang sudah diduganya, bahwa ia tidak akan dapat menemukan ciri-ciri lahiriah untuk mengenal orang yang dengan sengaja menyembunyikan diri, karena penyamaran lahirlah adalah pekerjaan yang mudah sekali dilakukan. Tetapi justru karena Ki Gede pemanahan sedang mencari sesuatu pada tamunya, ia kemudian tergagap ketika tiba-tiba saja Ki Ye Gringsing telah berdiri di sampingnya sambil berdesis, Sis, maaf, Ki Gede pemanahan, bahwa aku dan Adi Sumangkar telah mengganggu Ki Gede yang sedang beristirahat. Tidak, tidak, jawab Ki Gede terputus-putus, silahkan. Silahkan, Kiai, jawab Ki Gede pemanahan. Ia akan mencoba bangkit, tetapi ditahan oleh Ki Ye Gringsing sambil berkata, Jangan, Ki Gede. Sebaiknya Ki Gede tetap berbaring. Agaknya Ki Gede benar-benar memerlukan istirahat sepenuhnya. Ki Gede mengurungkan niatnya. Namun terasa bahwa nafasnya telah memburu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menahan diri dan mengatur pernafasannya. Tetapi agaknya Ki Gede tidak segera berhasil. Bahkan terasa seakan-akan nafasnya menjadi sesat. Kiai Gringsing melihat gejala itu. Maka katanya kemudian sambil merabat tangan Ki Gede pemanahan, berbaringlah seenaknya, Ki Gede. Ki Gede harus beristirahat lahir dan batin. Jangan memaksa diri berbuat sesuatu yang memerlukan tenaga. Baik tenaga bagi badan wadak, maupun tenaga bagi batin Ki Gede. Ki Gede menggeleng lemah. Jawabnya di antara deru nafasnya, tidak. Kiai, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya berusaha untuk bangkit. Itu pun telah aku urungkan. Itu adalah gerak lahiriah, sahut Kiai Gringsing. Lalu maksud Kiai? Apakah Ki Gede tidak sedang memikirkan sesuatu yang dapat merampas banyak tenaga? Ki Gede pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Agaknya pertanyaan Kiai Gringsing itu adalah pertanyaan yang wajar. Namun bagi Ki Gede pemanahan, pertanyaan itu bagaikan suatu peringatan, bahwa ia tidak perlu mencari sesuatu selain yang nampak oleh matanya. Sesuatu yang tidak kasat mata. Ternyata bukan Ki Gede pemanahan saja yang dapat merasakan sentuhan serupa. Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar pun merasakan pula peringatan yang lembut itu. Perlahan-lahan Ki Gede pemanahan mulai dapat menguasai pernafasannya kembali. Tanpa disadarinya ia mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Katanya, Kiai. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa dan tidak memikirkan apa-apa? Tentu saja aku tidak dapat membuktikan bahwa aku sedang mencoba mengosongkan perasaan dan pikiranku. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Jawabnya, Sokurlah. Aku cemas bahwa Ki Gede pemanahan terlampau berpikir tentang puteranda. Aku sudah mendengar dari Raden Sutawijaya apa yang telah terjadi. Oh, Ki Gede yang tengah berbaring itu mengerutkan keningnya. Sesuatu bergetar di dalam dirinya. Bahkan ia bertanya kepada diri sendiri, Apakah benar yang dimaksud Kiai Gringsing itu seperti yang dikatakannya? Karena aku terlampau memikirkan Sutawijaya atau memikirkan teka-teki tentang diri orang tua itu, Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar pun menarik nafas panjang. Mereka juga tergetar oleh kata-kata Kiai Gringsing. Seolah-olah ia ingin mengarahkan persoalan yang tidak nampak oleh indera itu pada Raden Sutawijaya yang memang sedang dibelit oleh persoalan yang rumit. Sementara itu, maka Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun telah dipersilahkan duduk di atas sebuah dingklik kayu di sebelah pembaringan Ki Gede Pemanahan. Ki Juru Martani yang duduk di tepi pembaringan itu pun kemudian berkata, Kiai Gringsing. Menurut pendengaran kami, Kiai adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Itulah sebabnya kami mengundang Kiai mengunjungi Mataram, justru karena Ki Gede Pemanahan berada dalam keadaan yang nampaknya semakin lama menjadi semakin gawat. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, sebenarnya lah yang aku lakukan sekedar berusaha seperti yang sudah sering aku katakan. Segala sesuatunya tergantung kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jika Tuhan berkenan, maka mudah-mudahan penyakit yang aku abati itu dapat sembuh. Tetapi bahwa pada suatu saat, aku pun dapat gagal jika usahaku tidak sejalan dengan guratan kehendak yang Maha Kuasa. Kiai Juru Martani mengangguk-angguk pula. Dipandanginya wajah Kiai Gede yang pucat. Namun nampak pada wajah itu sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan, Adi Pemanahan, atau barangkali sebuah pertanyaan? Kiai Gede Pemanahan memandang wajah Kiai Juru Martani. Namun kemudian ia menggeleng lemah, tidak, Kakang. Aku tidak ingin mengatakan dan menanyakan sesuatu. Jika demikian, silahkan Kiai. Kiai dapat melihat keadaan Kiai Gede Pemanahan. Silahkan berbuat sesuatu, mudah-mudahan yang Kiai lakukan itu akan berguna. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk sekali lagi. Katanya, aku akan berusaha, Kijuru. Tetapi Kiai Gede Pemanahan pun harus membantu aku berusaha sebaik-baiknya. Kiai Gede mengerutkan keningnya. Jawaban Kiai Gringsing itu telah menyentuh perasaannya pula. Seakan-akan ia dihadapkan pada sebuah cermin. Dan ia melihat dirinya sendiri yang nampaknya sedang berputus asa. Namun Kiai Gede Pemanahan tidak segera menyaut. Tetapi tatapan matanya yang sayur bagaikan tersangkut pada atap bilik itu. Kiai Gringsing pun kemudian mendekatinya. Perlahan-lahan ia merabah-rabah pergelangan tangan Kiai Gede Pemanahan. Kemudian merabah dadanya dan lambungnya. Kiai Gede masih saja berbaring diam. Dibiarkannya Kiai Gringsing mengamati seluruh keadaannya. Dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Kiai Gringsing merasa betapa tubuh Kiai Gede itu bergetar oleh debar di dalam diri Kiai Gede Pemanahan. Namun juga karena kelemahan yang semakin mencengkam tubuh yang menjadi sangat lemah itu. Sementara itu, luka di tubuh Gede Pemanahan sendiri sebenarnya sudah dapat dikatakan sembuh sama sekali. Yang menyebabkannya sakit bukannya karena luka yang tergores di wadagnya itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya, tetapi justru yang batin, karena luka wadagnya itu sebenarnya sudah sembuh. Karena itulah maka Kiai Gringsing kini menghadapi persoalan yang lebih rumit dari penyakit yang biasa dihadapinya. Kiai Juru Martani yang kemudian duduk di atas dingklik kayu dan membiarkan Kiai Gringsing duduk di sisi Kiai Gede Pemanahan di tepi pembaringannya, memperhatikan semua yang dilakukan oleh Kiai Gringsing dengan saksama. Ia melihat dengan tajamnya, sentuhan tangan Kiai Gringsing. Sejenak kemudian Kiai Gringsing pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Kiai Juru Martani sambil berkata, Kiai Juru, sebagian terbesar obat bagi Kiai Gede Pemanahan justru berada-ada di dalam diri Kiai Gede sendiri. Mudah-mudahan Kiai Gede dapat memahaminya. Kiai Gede Pemanahan yang terbaring itu pun berkata, Mungkin keadaanku memang dipengaruhi oleh perkembangan jiwaku di saat terakhir. Tetapi bukankah yang wadak ini dipengaruhi pula oleh pengobatan yang wadak pula? Benar, Kiai Gede, berkata Kiai Gringsing, tetapi bahwa yang wadak itu sangat dipengaruhi oleh yang halus, agaknya Kiai Gede tentu sudah mengetahuinya pula. Tiba-tiba saja Kiai Gede Pemanahan tersenyum. Lalu, jika demikian, maka kau adalah seorang dukun yang sebenarnya pandai. Kau melihat bahwa wadakku sudah tidak mampu lagi mengatasi kelemahan jiwaku. Dan itulah yang kau lihat sekarang ini. Kiai Gringsing memandang Kiai Juru Martani sejenak, lalu katanya, tentu bukan demikian, Kiai Gede. Bukankah yang wadak dan yang halus itu saling mempengaruhi dan saling mendorong selama masih ada keserasian, keseimbangan Nalar dan Budi. Benar, Kiai, jawab Kiai Gede, tetapi Nalar dan Budi yang pribadi kadang-kadang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dalam beberayan yang luas. Mungkin dengan mementingkan diri sendiri kita dapat melepaskan pengaruh lingkungan kita. Tetapi bahwa di dalam beberayan itu kita diselubungi oleh kepentingan yang saling mengisi, yang mementingkan diri sendiri dan yang nampaknya dipengaruhi oleh pertimbangan pengaruh lingkungan tetapi yang sebenarnya juga karena dorongan kepentingan sendiri semata-mata, bahkan yang nampaknya sebuah pengorbanan bagi sesama. Tetapi arti yang sebenarnya adalah pamrih yang terselubung. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah Kiai Juru Martani dan Kiai Sumangkar yang menegang. Namun kemudian jawabnya, Kiai Gede. Tidak ada hubungan yang dapat lepas sama sekali dari kepentingan sendiri. Pengorbanan yang tulus bagi sesama memang harus dilandasi dengan perbuatan yang tanpa pamrih. Namun itu adalah jangkauan yang seperti Kiai Gede katakan, jauh sekali adanya, sejauh bintang yang bergayutan di langit. Meskipun demikian, seperti kita meyakini ada bintang yang gemerlapan itu, maka kita pun meyakini bahwa pengorbanan yang tulus itu sebenarnya memang ada. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, tetapi pengorbanan yang tulus tergantung sekali pada arah dan landasannya. Kiai, berkata Kiai Juru kemudian, jika arah dan landasam itu kuat, maka apakah yang tulus itu dapat merupakan beban pada yang wadak? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, itu adalah tangan kekuasaan yang tidak kasat mata. Tetapi menurut jangkauan nalar yang picik seharusnya tidak. Namun bahwa yang pasrah itu dapat mengabaikan usaha lahiriah itulah agaknya yang dapat membebani wadaknya. Tetapi seperti yang sudah aku katakan semuanya tergantung sekali kepada tangan yang maha kasih adanya. Dan Kiai melihat yang manakah yang Kiai hadapi sekarang? Wajah Kiai Gringsing menegang. Dipandanginya wajah Kiai Juru sejenak, lalu katanya, jawaban itu ada pada Kiai Gede Pemanahan sendiri. Mereka yang ada di dalam bilik itu melihat Kiai Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, pengorbanan yang tidak berarti seharusnya tidak disebut sebagai pengorbanan. Ia hilang seperti hilangnya garam di dalam lautan. Tetapi jika itu memberikan kepuasan jiwa, maka apakah salahnya jika itulah yang diberikannya? Meskipun demikian, kita dapat mengadakan pertimbangan. Langkah yang manakah yang akan lebih berarti, sahut Kiai Gringsing. Adakah dalam keadaan tertentu, di dalam gejolak jiwa yang miskin akan keseimbangan, ada juga pertimbangan itu? Kiai, apakah juga memberikan arti yang lebih jika seseorang menghindar dari dirinya sendiri? Pertanyaan itu telah mengejutkan Kiai Gringsing. Sejenak wajahnya menjadi tegang dan kerut-merut dikeningnya menjadi bertambah dalam. Namun semua itu hanya terjadi dalam beberapa kejap saja. Wajah itu pun kemudian menjadi pulih kembali seperti tidak terjadi sesuatu. Ki Juru Martani, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Sumangkar melihat dengan jelas perubahan wajah Kiai Gringsing. Tetapi mereka sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun juga. Aku tidak mengerti maksud Ki Gede Pemanahan, Be'i kata Kiai Gringsing. Kemudian, adakah seseorang dapat menghindari dari dirinya sendiri? Dan apakah hubungannya dengan keadaan Ki Gede Pemanahan sekarang ini? Ki Gede Pemanahan tersenyum. Namun wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat. Katanya perlahan-lahan, Kiai. Mungkin Kiai berpendapat bahwa sebaiknya aku memberikan arti yang lebih besar bagi hidupku. Jika aku tidak membiarkan diriku hanyut dalam keadaanku sekarang, maka langkah yang akan aku ambil tentu memberikan lebih banyak arti daripada keadaanku sekarang. Kiai Gringsing menganggukan kepalanya. Kiai. Aku tidak dapat menghindar dari perasaan yang mencengkam. Dan inilah kelemahanku sekarang ini. Namun kadang-kadang seseorang akan menjadi lebih berarti jika ia tidak memberikan arti apa-apa lagi bagi masa-masa selanjutnya. Ah, itu mirip dengan sikap putus asa. Memang yang tidak berbuat sesuatu itu lebih bermanfaat dari langkah yang salah. Namun tidak sebaiknya usaha yang dipertimbangkan dengan masak itu terhenti sama sekali. Kiai mungkin benar. Tetapi bagaimana dengan pertanyaanku? Apakah akan memberikan arti yang lebih jika seseorang menghindar dari dirinya sendiri? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tentu tidak. Tetapi, jika jalan itu ditempuh pula desakki gede pemanahan. Kiai Gringsing masih menggeleng. Aku kira tidak ada seorang pun yang akan melakukannya dengan tujuan yang pasti. Maksud Kiai, jika itu terjadi adalah semata matu karena tidak ada lagi pegangan Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dan kigede pemanahan mendesaknya pula. Apakah itu juga berarti bahwa sikap itu mirip dengan sikap putus asa? Perlahan-lahan kepala Kiai Gringsing teranggu kecil. Suaranya menjadi datar dan dalam, kigede benar. Jika ada orang yang menghindar dari dirinya sendiri, maka orang itu sudah berada di ambang pintu keputus asaan. Setidak-tidaknya orang itu telah kehilangan cita-citanya. Kijuru Martani yang mendengarkan pembicaraan itu kemudian menyela, memang seorang dapat kehilangan cita-citanya oleh sesuatu sebab. Tetapi seperti yang Kiai harapkan dari adi pemanahan, dapatkah orang yang kehilangan cita-citanya itu dianggap menyianyikan umurnya sendiri karena dengan demikian hidupnya seakan-akan telah terhenti. Kiai Gringsing mengangkat kepalanya. Lalu katanya, Kijuru, ada cita-cita kewadagan, dan ada cita-cita yang lebih luar lagi. Seorang yang mengasingkan diri dan bertapa di atas bukit yang sepi, adalah orang yang tidak lagi mempunyai cita-cita kewadagan. Tetapi ia justru sedang tekun berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang lebih luar lagi. Tetapi itu adalah sikap seorang pendeta. Tiba-tiba Sumangkar pun ikut berbicara, kita dapat mengerti bahwa itu adalah care yang benar bagi seorang pendeta. Tetapi tidak bagi seorang kesatria. Pengabdian kita memang berbeda meskipun bukan berarti bahwa kesatria dapat mengabaikan pendekatan rohani bagi masa abadinya. Namun setiap pengabdian adalah jasa dan wujud dari kasih sesama. Kiai Gringsing memandang Sumangkar sesaat. Kemudian jawabnya, Adi Sumangkar. Apakah seseorang dapat menempatkan dirinya dalam pilihan, apakah ia seorang kesatria atau seorang pendeta atau ulama, seseorang tidak akan dapat menyebut dirinya sendiri dan menempatkan kakinya di mana ia harus berdiri pada saat ia lahir. Kelahiran belum menunjukkan jalan hidup yang akan ditempuhnya. Tetapi lingkungannya akan memberikan warna bagi kelahiran itu, Kiai, Sahut Sumangkar. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, Bagi ku tidak. Kelahiran tidak melahirkan perbedaan apapun juga. Kita dapat menyebutnya justru setelah seseorang melakukan sesuatu dengan menempatkan pilihannya. Ki gede pemanahan yang terbaring di pembaringannya memotong kata-kata Kiai Gringsing, tetapi Kiai, yang kadang-kadang menumbuhkan pertanyaan dan kekaburan sikap adalah mereka yang sudah menempuh jalan hidupnya, tetapi tiba-tiba saja ia kehilangan arah dan mencari pegangan-pegangan baru yang goyah. Kiai Gringsing memandang ki gede yang kucat. Kemudian sambil memijit tangan ki gede yang lemah, Kiai Gringsing berkata, Setiap pribadi mungkin sekali mengalami perkembangan. Mungkin perkembangan yang tumbuh semakin subur, tetapi perkembangan sikap yang surut. Tetapi bahwa perubahan dapat terjadi, kita tidak akan dapat mengingkarinya. Tentu ada sesuatu yang memaksa perubahan itu terjadi. Suatu kejutan atau persoalan-persoalan yang tidak dapat lagi diatasinya atau penyesalan yang tidak ada habisnya. Hampir di luar sadarnya Kiai Gringsing menyahut, Tidak. Tidak selalu, ki gede. Jawaban yang tiba-tiba itu memang sangat menarik perhatian. Apalagi jawaban itu terlontar dengan serta merta dari wajah yang menegang. Namun wajah Kiai Gringsing itu segera menjadi kenor. Sebuah senyum membayang di bibirnya. Katanya, Aku kira tidak selalu demikian. Memang mungkin, kejutan perasaan dan persoalan yang tidak dapat lagi diatasi dapat mendorong seseorang untuk berpaling dari sikapnya yang semula. Tetapi tidak setiap perubahan ditumbuhkan oleh sebab yang serupa. Tentu tidak. Kiai, Kijuru Martani lah yang menyaut. Memang ada alasan lain yang membuat seseorang merubah pandangan dan kereh hidupnya. Mungkin karena usianya, mungkin karena kesadaran akan arti dan nilai-nilai yang lain dari pandangan hidup yang dianut sebelumnya, atau hal-hal lain lagi. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, Ternyata kita telah terlibat dalam pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Bukankah kehadiranku di sini sekedar untuk mengobati sakit Kigede Pemanahan, sedang Ah Sumangkar masih akan mengucapkan terima kasihnya karena Kigede tidak berbuat apa-apa atasnya selagi Kigede masih menjadi seorang panglima di pajang atas kesalahannya. Kigede Pemanahan memandang Sumangkar sejenak. Katanya, Ia sudah mengucapkan terima kasih pada saat itu. Pada saat aku masih berada di pajang. Ia mengucapkan terima kasih pula ketika aku menyerahkan kembali senjatanya yang aneh, yang merupakan kembarnya senjata macan kepatian. Karena itu, ia tidak perlu menambah dengan ucapan terima kasih yang lain. Bahkan sekarang akulah yang harus menyampaikan terima kasih kepadanya, karena ia telah ikut serta bersama Sutawijaya menembus ke dalam sarang panembahan agung yang tidak terlawan itu. Tetapi Kigede Pemanahan menggelengkan kepalanya, aku tidak banyak terbuat apa-apa. Dan panembahan agung bukannya orang yang tidak terlawan. Jika Kigede Pemanahan sempat menjumpainya, maka Kigede pun akan dapat menundukannya. Kigede menggelengkan kepalanya. Katanya, tanpa kalian sulit bagi Sutawijaya untuk dapat keluar lagi dari jebakan yang mereka pasang. Aku sudah mendengar semuanya. Kisumangkar tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun dalam pada itu, Kigede Pemanahan pun berkata seterusnya, dan disitulah Kisumangkar dan Kiyaye Gringsing menunjukkan, bahwa bagaimanapun juga, kalian masih tetap seorang kesatria. Kalian mengabdikan diri kalian bagi kesejahteraan sesama. Ah, desis Kiyaye Gringsing, kita akan terlibat lagi dalam pembicaraan yang tidak berujung pangkal. Bukan maksudku, Kiyaye. Tetapi bahwa perubahan sikap di dalam setiap pribadi tidak selalu merubah pandangan hidup seseorang. Bagaimanapun juga Kiyaye Gringsing sampai saat ini masih juga selalu berjuang untuk membasmi kejahatan. Justu sebagai suatu pengabdian yang tulus. Bagiku, yang aku lakukan bukannya suatu perubahan sikap atau kerb pengabdian. Sejak masa mudaku, aku telah menempuh jalan yang sama. Kigede Pemanahan mengangguk-angguk. Sekilas ditatapnya wajah Kijuru Martani. Namun Kigede Pemanahan itu menjadi haran. Agaknya ada sesuatu yang menarik perhatian Kijuru Martani. Karena itulah, Kigede Pemanahan pun segera berkata untuk menarik perhatian Kiyaye Gringsing. Maksudku, Kiyaye. Kiyaye dapat memberikan pengabdian dengan menolong sesama dengan ilmu obat-obatan yang Kiyaye miliki. Tetapi pada suatu saat Kiyaye menyelamatkan seseorang dari tangan-tangan yang hitam dengan ilmu olahkanuragan yang mantap. Ah, sudahlah, Kigede, berkata Kiyaye Gringsing sambil tersenyum. Tetapi apakah aku sudah dapat mulai dengan suatu usaha untuk berbuat sesuatu atas Kigede Pemanahan? Mungkin aku masih memerlukan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Empun-empun atau akar-akaran. Grandel dari akar, batang, kulit, daun sampai kepada bunga dan buahnya. Aku harus melumatkannya dan mengambil lairnya. Barangkali obat itu dapat menyejukkan tubuh Kigede untuk sementara. Kigede tidak menyaut. Sekilas dipandanginya Kijuru Martani yang menarik nafas dalam-dalam. Namun tampak pada wajahnya, bahwa sesuatu sedang bergejolak di dalam hatinya. Ketika ia melihat Kiyaye Gringsing masih saja memijik-mijik tubuh Kigede, maka tiba-tiba katanya, Kiyaye, jika Kiyaye memerlukan, biarlah Kiyaye menyuruh satu-dua orang pelayan yang barangkali juga mengerti serba sedikit tentang obat-obatan. Barangkali Kiyaye tinggal menyebut jenisnya. Biarlah mereka mencarinya. Tetapi Kiyaye Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak boleh keliru, Kijuru. Karena itu, aku sendiri akan mencarinya meskipun pelayan itu dapat menyertaiku dan menunjukkan kemana aku harus mencari di kebon belakang atau di pinggir sungai. Kijuru Martani mengerti bahwa Kiyaye Gringsing harus yakin bahwa dedaunan, akar-akaran dan barangkali empon-empon atau jenis yang lain itu tidak boleh keliru. Namun hal itu ada baiknya karena dengan demikian ia akan dapat berbicara dengan Kigede pemanahan tentang sesuatu yang sangat menarik perhatiannya atas Kiyaye Gringsing yang dibayangi oleh rahasia pribadinya itu. Karena itu, maka Kijuru Martani pun kemudian berkata kepada Kiyaye Gringsing, Baiklah, Kiyaye. Jika memang demikian, biarlah seseorang mengantar Kiyaye dan menunjukkan di mana Kiyaye mendapat jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang Kiyaye perlukan. Demikianlah, maka Kiyaye Gringsing pun kemudian diantar oleh Kijuru Martani keluar bilik itu setelah Kijuru Martani menyebut seseorang yang akan dapat melayani Kiyaye Gringsing di dalam memilih jenis dedaunan yang diperlukan. Oleh Kijuru Martani maka disuruhnya seorang pelayan memanggil orang yang diperlukannya dan kemudian menyerahkannya kepada Kiyaye Gringsing. Silahkan Kiyaye. Orang ini juga mengerti serba sedikit tentang jenis-jenis dedaunan dan empon-empon yang dapat dijadikan obat, sehingga barangkali ia akan dapat menunjukkan di mana Kiyaye harus mencari obat-obatan itu. Baik, Kijuru. Mudah-mudahan aku dapat menemukannya dan barangkali dapat sedikit menolong, Kiyaye Gringsing berhenti sejenak. Ada sesuatu yang akan dikatakannya. Tetapi agaknya Kiyaye Gringsing ragu-ragu. Kijuru Martani adalah seorang yang mempunyai tanggapan yang cukup tajam. Karena itu maka ialah yang kemudian bertanya, Kiyaye, apakah ada sesuatu yang akan Kiyaye katakan tentang ki gede pemanahan yang sedang sakit itu? Kiyaye Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kijuru. Semuanya memang tergantung kepada kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Tetapi baiklah aku mengatakan kepada Kijuru, bahwa sakit ki gede pemanahan sudah menjadi terlampau parah. Hanya karena ki gede pemanahan adalah seorang prajurit yang luar biasa dan mempunyai kelebihan yang jauh melampaui ketahanan jasmania orang kebanyakan, maka ki gede pemanahan masih dapat berbicara dengan lancar dan bahkan masih dapat tersenyum dan sedikit bergurau. Tetapi bagi manusia biasa yang lain, jika ia mengalami sakit seperti itu, maka orang itu tentu sudah kehilangan segala kemampuan ketahanan jasmania-nya. Bahkan mungkin ia sudah kehilangan kesadaran dan harapan sama sekali untuk dapat sembuh. Kijuru Martani mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia pun sudah melihat kemungkinan serupa itu. Tetapi keterangan Kiai Gringsing, seseorang yang khusus mempelajari masalah-masalah serupa itu, menambah keyakinannya, bahwa ki gede pemanahan berada di dalam keadaan yang gawat. Dan seperti Kiai Gringsing, Kijuru pun mengetahui bahwa penyakit yang sebenarnya dari ki gede pemanahan telah datang dari dirinya sendiri. Kiai, berkata Kijuru, aku tahu kecemasan Kiai. Tetapi kita memang berwenang untuk berusaha. Adalah goncangan perasaan yang tidak dapat dibayangkan telah melanda hati ki gede pemanahan. Ia adalah seorang prajurit bahkan seorang panglima wira tamtama. Ki gede pemanahan adalah orang yang paling disegani lawan di peperangan. Namun agaknya kali ini persoalannya tidak dapat dihadapinya dengan pedang. Dengan demikian maka ki gede pun telah dicengkam oleh kerisauan, kegusaran, dan berbagai macam perasaan yang lain tanpa dapat disalurkannya keluar dari dirinya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, demikianlah agaknya sehingga pengobatan yang bersifat wadah harus disertai dengan pengobatan yang lain, yang barangkali Ki Juru Martani jauh lebih mengerti daripada aku. Bukan jauh lebih mengerti, Kiai. Tetapi aku akan berusaha. Mata Ram sudah mulai nampak besar. Karena itu, maka sebaiknya Ki gede segera sembuh meskipun sifatnya hanya sekedar penundaan waktu, agar ia dapat melihat mata Ram dalam keseluruhan sebelum saat terakhir itu benar-benar merenggutnya dari tanah garapan yang besar ini. Kiai Gringsing memandang Ki Juru sejenak, lalu, kita akan berusaha bersama-sama. Baiklah aku mohon diri, Ki Juru. Mudah-mudahan aku mendapatkan yang aku perlukan. Demikianlah Kiai Gringsing kemudian meninggalkan halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Kedua muridnya pun tidak ditinggalkannya. Mereka berempat kemudian menuju ke sebuah kebon yang khusus ditanami berbagai jenis pepohonan yang dapat dipergunakan untuk obat-obatan. Sementara itu, Ki Juru Martani telah kembali pula ke dalam bilik Ki Gede Pemanahan. Sekilas ternih yang kata-kata Kiai Gringsing tentang Ki Gede. Sebenarnya lah hanya karena ia memiliki kelebihan dari orang kebanyakan sajalah maka ia masih sempat tersenyum, berkata Ki Juru di dalam hatinya. Namun dengan demikian kecemasan yang sangat telah menggetarkan dadanya. Wajah yang pucat, metu yang redup, dan kadang-kadang tanpa disadari telah terpejam sama sekali meskipun di saat yang lain Ki Gede masih dapat berbicara dengan lancar dan tersenyum cerah. Ki Juru pun kemudian duduk di bibir pembaringan. Disentuhnya tubuh Ki Gede Pemanahan yang terasa sangat dingin. Tubuh ini kadang-kadang terasa sangat panas, berkata Ki Gede Pemanahan, tetapi kadang-kadang sangat dingin. Ki Juru tidak segera menyahut, sedang Ki Sumangkar duduk sambil termangu-mangu. Kakang Juru, berkata Ki Gede tiba-tiba, aku melihat ada sesuatu yang sangat menarik perhatian Kakang pada Ki Yai Gringsing. Apakah Kakang menemukan sesuatu adanya? Ki Juru mengerutkan keningnya, lalu, Adi. Aku memang melihat sesuatu. Selagi ia memijik-mijik tangan Adi Pemanahan, aku melihat sebuah goresan pada pergelangan tangannya. Goresan yang mengingatkan aku kepada sesuatu yang pernah aku kenal, meskipun mungkin aku tidak dapat mengambil kepastian bahwa yang pernah aku kenal itu adalah yang tergores di tangan dukun tua itu. Wajah Ki Gede Pemanahan menjadi tegang sejenak. Demikian pula Sumangkar. Mereka adalah orang-orang tua yang memiliki pengetahuan yang luas dan pengenalan atas berbagai masalah yang pernah terjadi di pusat pimpinan pemerintahan sejak akhir dari pemerintahan Demak. Kakang Juru, bertanya Ki Gede Pemanahan, apakah yang sudah Kakang lihat pada tangan Ki Yai Gringsing? Adi, berkata Ki Juru, ketika lengan baju Ki Yai Gringsing tersingsing sedikit, aku melihat guratan di pergelangan tangannya. Guratan apa Ki Juru Sumangkar pun menjadi kurang sabar. Tidak begitu jelas. Tetapi rasa-rasanya aku pernah mengenalnya, Ki Juru berhenti sejenak, lalu, di pergelangan tangan itu tergurat sebuah gambar cakra kecil yang tersangkut pada ujung cambuk. Cakra, hampir berbareng Ki Sumangkar dan Ki Gede Pemanahan berdesis. Bahkan Ki Gede yang terkejut mengangkat kepalanya. Namun Ki Juru dengan tenang menahannya dan berkata, jangan bangkit, Adi. Keadaan Adi Pemanahan tidak memungkinkannya. Sebaiknya Adi berbaring saja di pembaringan. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian suaranya yang datar terdengar seolah-olah bergumam di dalam mulutnya saja, bukankah sebuah cakra kecil di ujung cambuk itu merupakan ciri dari sebuah perguruan. Ki Sumangkar menarik nafas dalam. Katanya, aku adalah orang yang sudah jauh lebih lama bergaul dengan orang yang menyebut dirinya Kia Ye Gringsing itu. Tetapi, aku belum pernah berkesempatan melihat cakra kecil yang tergores di pergelangannya. Bahkan aku pernah melihat Kia Ye Gringsing membuka bajunya dan sama sekali tidak berusaha menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Ki Juru Martani termenung sejenak. Lalu katanya, agaknya memang suatu kebetulan. Selama ini Ki Sumangkar tidak menyangka bahwa di pergelangan tangan Kia Ye Gringsing tergores sebuah guratan kecil itu. Atau mungkin kemampuan Kia Ye Gringsing dapat menutup, atau setidak-tidaknya menyemarkan guratan itu sehingga tidak begitu jelas. Tetapi karena ia mengenakan bajunya saat ini, maka ia tidak berusaha menyemarkannya. Dan adalah kebetulan sekali bahwa aku sempat melihatnya. Kakang, berkata Ki Gede Pemanahan, jika aku tidak salah ingat, atau barangkali karena aku sudah menjadi semakin lemah ini, ingatanku pun menjadi lemah pula, bahwa ciri yang demikian itu adalah ciri perguruan Empu Indujati. Ki Juru Martani tersenyum. Dipandangnya Sumangkar sejenak, lalu ia pun bergumam, ingatanmu masih cerah. Menurut ingatanku pun demikian. Nama itu adalah nama yang pernah mengumandang di seluruh daerah Demak pada masa-masa terakhir. Tetapi jika benar, Ki Yei Gringsing mempunyai hubungan dengan perguruan Empu Indujati, maka kita akan kembali ke dalam suatu teka teki yang melingkar. Adakah seseorang yang tahu pasti, siapakah Empu Indujati? Pangeran Windupati, Sahut Ki Sumangkar. Tetapi Ki Juru Martani bertanya pula, Pangeran Windupati adalah nama yang kita kenal kemudian. Tetapi Pangeran Windupati pun masih harus dicari. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, tetapi tabir yang menyelubungi Pangeran Windupati tidak segelap yang kini menyemarkan Ki Yei Gringsing. Kita sama sekali tidak dapat membayangkan, siapakah sebenarnya orang itu. Baru ketika Ki Juru melihat sebuah guratan yang melukiskan sebuah cakra di ujung sebuah cambuk, maka kita sedikit dapat menghubungkannya dengan orang lain kecuali kedua muridnya. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Seperti kepada dirinya sendiri ia bergumam, ada gelar lain yang sering dipergunakan Pangeran Windupati. Ketika ia masih menjadi seorang senapati di masa terakhir kerajaan Majapahit ia bergelar ke Bokumara. Ya, dan kekecewaan demi kekecewaan telah mendesaknya ke sebuah padepokan kecil. Kegagalan beberapa orang pemimpin pemerintahan Majapahit, ketamakan dan nafsu pribadi telah membuatnya kehilangan harapan bagi masa datang dari sebuah negeri yang pernah menjadi lambang kesatuan Nusantara yang besar ini, sahutki gede pemanahan perlahan-lahan. Lalu, tetapi aku kira, jika yang kau lihat benar, kakang, sebuah cakra di ujung cambuk, maka kemungkinan itu adalah dekat sekali. Tetapi cakra itu harus bergerigi sembilan ditambah satu. Ya sepuluh, desiski sumangkar, ada sepuluh wawaler yang tidak boleh dilakukan oleh pengikut Empu Indujati. Ketiga orang tua itu termenung sejenak. Mereka mencoba mengingat-ingat apa saja yang pernah mereka kenal dari Empu Indujati itu. Tetapi ternyata pengenalan mereka tidak lebih dalam dari yang pernah dikenal oleh Ki Arga Pati dari Tanah Perdikan Menoreh. Dalam keadaan yang serupa, Ki Arga Pati pun pernah melihat lukisan di pergelangan tangan Kiaye Gringsing itu. Dan ia pun langsung menghubungkan orang tua itu dengan nama Empu Indujati. Tetapi Kiaye Gringsing seakan-akan sama sekali tidak pernah mengenal nama Empu Indujati. Meskipun demikian, namun Ki Juru Martani kemudian berkata, Aku akan berusaha untuk mengenal Kiaye Gringsing lebih banyak lagi lewat guratan di pergelangan tangannya itu. Satu-satunya ciri yang dapat kita ketemukan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ki gede pemanahan yang sedang sakit itu mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Ki Sumangkar merenung sambil menundukan wajahnya. Ia ingin dapat melihat apa yang telah dilihat oleh Ki Juru Martani. Agaknya, Ki Juru memang mempunyai ketajaman melampaui dirinya. Meskipun ia pernah bergaul lebih lama dengan Kiaye Gringsing, tetapi ia tidak pernah berkesempatan untuk melihat guratan di pergelangan tangan itu. Dalam pada itu, Ki Juru Martani dan kedua muridnya diantar oleh seorang yang sedikit banyak juga mengenal berbagai jenis pepohonan dan dedaunan yang dapat dipergunakan sebagai obat, sedang sibuk mencari di antara berbagai macam jenis tanaman tersebut. Agaknya Ki Juru Martani tidak mendapatkan kesukaran karena jenis tanaman itu cukup banyak. Apa yang disebutnya, orang yang melayaninya dapat menunjukannya. Hanya kadang-kadang ada sejenis daun yang mereka agak lama memperbincangkannya karena mereka mempunyai istilah yang berbeda untuk menyebutnya. Namun setelah mereka menemukan daunnya, maka mereka pun segera sependapat. Tetapi di dalam penggunaannya, reramuan dan campurannya, pengetahuan Kia Ye Gringsing ternyata jauh lebih luas dari orang yang melayaninya. Karena itulah maka orang yang melayani menjadi sangat senang karena dengan demikian ia dapat menambah pengetahuannya. Apalagi Kia Ye Gringsing agaknya memang tidak merahasiakan beberapa jenis reramuan. Hanya jika memungkinkan timbulannya bahaya dari reramuan itu, Kia Ye Gringsing tidak memberitahukannya lebih banyak lagi. Misalnya reramuan yang harus dicampur dengan berbagai macam bisa atau racun. Yang apabila campurannya tidak mapan dalam perbandingan yang benar, akan dapat membuat obat itu justru sangat berbahaya. Dengan demikian maka Kia Ye Gringsing pun bekerja dengan tekun dilayani oleh orang yang telah ditunjuk oleh Ki Gede Pemanahan dibantu oleh kedua muridnya. Mereka menyusup di antara berbagai jenis didaunan yang memang ditanam di tempat tersendiri untuk kepentingan obat-obatan. Selama itu, Ki Demang Sangkal Putung lebih senang duduk sambil minum dan saling bercerita dengan beberapa orang yang mengawaninya. Mereka bercerita tentang usaha membuat saluran air, membuat bendungan dan menyusun hubungan antara padesan yang satu dengan yang lain. Tetapi pengalamanku tidak lebih dari menyusun tata padesan yang kecil dan sempit, berkata Ki Demang kepada kawannya berbicara. Beberapa orang yang datang sengaja menemaninya. Tetapi pengalaman Ki Demang sangat berguna bagi kami yang baru mulai ini, berkata salah seorang dari mereka yang menemaninya. Kisanak baru mulai di Mataram ini. Tetapi sebelumnya Kisanak tentu sudah memiliki pengalaman yang luas. Pengalaman mengenai tata kota dan padesan. Orang itu tersenyum. Katanya, aku sebelumnya hanya seorang prajurit di medan perang. Sekarang aku harus mempelajari seluk-beluk tata kota sehingga hal ini benar-benar merupakan hal yang baru bagiku. Ki Demang memandang orang itu sambil tersenyum. Kepalanya kemudian terangguk-angguk sambil berkata, bagaimanapun juga, Kisanak akan segera menguasai persoalan yang Kisanak hadapi. Dengan demikian maka pembicaraan mereka itu bergeser dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Dan satu kesulitan kepada yang lain yang masih harus diatasi untuk menyusun kota Mataram yang luas dan ramai. Mataram harus memenuhi syarat sebagai kota yang memuat segala macam kegiatan. Mataram harus sedikitnya menyamai pati dan bahkan menyamai pajang, berkata orang itu. Ki Demang mengerutkan keningnya. Sedikit banyak ia juga merasakan nafas persaingan antara Mataram, pati yang sudah lebih dahulu berkembang dan ramai, dan pajang sendiri sebagai pusat pemerintahan. Namun rencana perkembangan kota Mataram memang mempunyai persoalannya tersendiri. Meskipun demikian orang-orang yang bekerja tanpa mengenal lelah itu agaknya akan segera dapat mengatasinya. Daerah yang ternyata masih tergenang air di musim basah, harus mendapatkan care yang tepat menyalurkan air sehingga daerah itu menjadi kering. Tetapi sebaiknya daerah persawahan yang luas harus mendapat pengairan yang ajak di musim kering. Dengan demikian maka daerah itu akan dapat ditanami pada sepanjang tahun, tidak hanya di musim hujan saja. Tetapi juga penguasaan banjir dan tanggul memerlukan pemikiran. Sungai yang nampaknya tidak begitu besar, bahkan di musim kering airnya tidak lebih tinggi dari metukaki. Jadi di musim hujan dapat mendatangkan bencana jika tidak dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menguasainya. Pembicaraan itu pun kemudian terputus ketika kemudian Kiai Gringsing dan kedua muridnya datang menghampiri mereka yang sedang sibuk berbicara tentang tata kota. Kiai Gringsing agaknya sudah mendapat bahan obat-obatan secukupnya, sehingga ia tinggal meramunya dan kemudian membawanya kepada ki gede pemanahan. Bagaimana dengan penyakit ki gede itu? Kiai bertanya ki demang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia hanya menjawab, aku akan segera mencoba mengobatinya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan saja aku dapat berguna di sini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia merasakan ada yang kurang meyakinkan pada kata-kata Kiai Gringsing itu. Namun Kiai Gringsing tidak bertanya lebih banyak lagi. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian tidak segera kembali ke dalam bilik ki gede, ia masih harus meramu obatnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berpesan agar disampaikan kepada ki gede, bahwa ia masih harus menyiapkan obatnya lebih dahulu. Karena itulah maka yang kemudian dipersilahkan memasuki bilik ki gede yang sedang sakit itu adalah ki demang dan kedua murid Kiai Gringsing. Tetapi mereka tidak terlalu lama berada di dalam bilik itu, karena ki demang pun kemudian menyadari bahwa ki gede harus banyak beristirahat. Ki demang, berkata ki gede pemanahan kemudian, aku sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Kita adalah tetangga yang dekat, sangkal putung terletak tidak begitu jauh dari mataram yang sedang berkembang ini. Karena itu pada suatu saat kita tentu akan banyak bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama pula. Ah, desah ki demang, tentu ada perbedaan. Aku adalah seorang demang di sangkal putung. Aku sudah tidak tahu lagi, berapa keturunan dari leluhurku yang telah menjabat tugas ini. Sejak pemerintahan masih belum berpindah dari demang. Dan untuk seterusnya sangkal putung akan tetap menjadi sebuah kademangan yang kecil seperti sekarang. Agaknya berbeda sekali dengan mataram. Bukan karena rakyat sangkal putung tidak mau bekerja memperluas tanah garapan dengan membuka hutan di sekitarnya, tetapi di sangkal putung tidak ada seseorang seperti ki gede pemanahan yang disuyuti oleh rakyat pajang dan tidak ada anak muda seperti Raden Sutawijaya yang bergarmas Ngabahiloring Pasar, putra angkatkan jeng Sultan di pajang. Nama-nama itulah yang memungkinkan mataram akan menjadi besar dan berkembang terus. Ki gede tersenyum. Dan ki demang berkata seterusnya, apalagi di sini ada ki juru martani. Meskipun secara resmi ki juru bukan seorang pemimpin di pusat pemerintahan pajang, tetapi pengaruhnya atas kan jeng Sultan dan bahkan atas para pemimpin di pajang cukup besar. Kau memuji, ki demang. Terima kasih. Tetapi bagaimanapun juga sangkal putung adalah daerah yang penting. Baik bagi pajang sekarang, maupun jika mataram kelak berkembang, sahut ki juru martani. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, yang dapat kami lakukan di sangkal putung adalah pasrah diri kepada kemungkinan yang bakal berkembang di hari depan atas pajang dan mataram. Kenapa ki gede pemanahan tiba-tiba saja bertanya? Ternyata pertanyaan itu agak membingungkan ki demang sangkal putung, namun ia pun kemudian menjawab, bukankah akan menjadi kenyataan bahwa mataram berkembang di samping pajang? Ki juru tertawa kecil. Katanya, benar, ki gede. Memang kita tidak dapat melepaskan kenyataan itu. Karena itu, bagi daerah sekecil sangkal putung tidak akan dapat berbuat banyak, dan apalagi ikut menentukan apa yang bakal terjadi. Ki juru martani tidak menjawab lagi. Tetapi ia menyadari bahwa hubungan yang dingin antara mataram dan pajang tentu sudah terasa di seluruh daerah yang terutama berada di jalur lurus antara pajang dan mataram. Demikianlah ki demang sangkal putung pun kemudian minta diri untuk memberikan kesempatan ki gede beristirahat. Demikian pula ki sumangkar dan ki juru pun meninggalkan bilik itu pula. Sementara ki sumangkar dan ki demang pergi ke bilik mereka, maka ki juru martani pun pergi mendapatkan kiai gringsing yang baru melumatkan beberapa jenis dedaunan di atas sebuah pipisan. Ketika ki juru martani mendekat, maka sambil tersenyum kiai gringsing berkata, apakah ki juru juga ingin menjadi seorang dukun seperti aku? Tentu, kiai. Aku ingin dapat mengobati orang-orang yang sakit meskipun hanya pertolongan untuk sementara. Mungkin jalan kita memang berbeda, ki juru. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang obat-obatan. Sedang ki juru mempunyai ketajaman pandangan batin terhadap beberapa hal yang bakal terjadi. Ah! Apakah kiai menganggap aku dapat melihat sesuatu yang bakal terjadi? Ki juru gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, entahlah, ki juru. Tetapi ada kelebihan pada ki juru. Ki juru tertawa. Katanya, aku hanya orang yang terlampau banyak berbicara. Karena itu mungkin ada di antara bicaraku yang banyak itu agak sesuai dengan peristiwa yang kemudian menyusul. Tetapi itu hanya suatu kebetulan. Kiai gringsing mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak sempat bertanya karena ki juru mendahului, kiai, bukalah lengan baju. Kiai menjadi basah karena kiai melumatkan obat-obatan di atas pipisan tanpa menyingsingkan lengan baju. Aku tadi melihat kiai justru membuka gulungan lengan baju kiai pada saat aku melihat. Sekilas warna merah tampak di wajah kiai gringsing. Tetapi hanya sesaat. Seperti biasa ia pun segera berhasil menyembunyikan perasaannya. Ah! Aku tidak sengaja berbuat demikian. Aku tidak tahan menyingsingkan baju terlampau lama. Tubuhku sudah terlampau lemah. Ki juru tertawa. Katanya, tubuh kiai masih mampu bertahan atas tusukan pedang. Kiai gringsing memandang ki juru sejenak. Tetapi ia pun kemudian tertawa. Katanya. Agaknya ki juru telah mendengar cerita dari Raden Sutawijaya tentang seseorang. Yang mempunyai ilmu kebal bernama Panembahan Alip. Orang itulah yang mampu bertahan atas tusukan pedang. Tetapi bukan aku. Oleh tusukan angin pun badanku akan segera merasa dingin dan nyeri di ujung-ujung tulang. Ki juru pun tertawa pula. Di sela-sela suara tertawanya ki juru berkata, Itukah ucapan seseorang yang ternyata mampu membunuh Panembahan Alip? Kiai gringsing pun tertawa pula. Tetapi ia tidak menyaut. Bahkan tangannya telah sibuk dengan reramuan yang sedang dilumatkannya dengan pipisan. Ki juru yang mendekatinya kemudian berjongkok di sampingnya. Diperhatikannya reramuan yang menjadi lembut dan kemudian diberi beberapa titik air jeruk pecel. Obat itu harus diminum oleh Alip Pemanahan bertanya ki juru. Ya, ki juru. Obat ini hanya sekedar menguatkan tubuhnya. Tetapi tidak menyembuhkan sakitnya. Tidak ada obat yang dapat mengobati sakit ki gede pemanahan selain dirinya sendiri. Ki juru mengangguk-angguk. Aku mengatakannya kepada ki juru, karena aku yakin bahwa ki juru pun sebenarnya telah mengetahuinya. Ki juru adalah orang yang bijaksana dengan memiliki pengamatan batin yang tajam. Siapakah yang mengatakannya demikian? Setiap orang penting di Pajang mengetahuinya, apakah kiai mengenal orang-orang penting itu? Kiat gringsing termenung sejenak, lalu, aku tidak mendengarnya langsung. Tetapi para pemimpin prajurit di Mataram pernah mendengar hal itu dari orang-orang penting di Pajang. Juga para prajurit di Sangkal Putung yang kemudian bergeser ke Jatianom setelah Sangkal Putung tidak diganggu lagi oleh berbagai macam kerusuhan. Untara maksud kiai? Bukan, tetapi banyak orang yang berkata demikian kepada aku, dan bagaimana dengan kiai sendiri? Kiai gringsing mengerutkan keningnya. Kiai, berkata ki juru, apakah aku boleh bertanya sesuatu kepada kiai? Oh, tentu, tentu. Kenapa? Apakah kiai memang dilahirkan di Dukuh Pakuon dekat sendang gabus itu? Kiai gringsing tidak segera menjawab. Tetapi tangannya masih saja sibuk melumatkan obat di pipisan. Bukankah kiai berasal dari Dukuh Pakuon? Menurut cerita yang sampai pada ku lewat ki gede pemanahan, bahwa kiai menemukan Agung Sedayu ketika ia bersama untara bersembunyi di rumah kiai. Dan menurut cerita itu pula kiai adalah kawan baik dari kisah doa, ayah untara dan Agung Sedayu. Benarkah begitu? Kiai gringsing memandang ki juru Martani sejenak. Lalu sambil menganggukan kepalanya ia berkata, Ya, begitulah. Aku kenal kisah doa dari Jatianom sebelum ia meninggal. Dan untara telah mengenalku pula pada waktu itu. Kiai, apakah sejak kanak-kanak kiai berada di Dukuh Pakuon, atau kiai merupakan pendatang bagi padukuhan itu? Kiai gringsing tidak segera menyaut. Ditatapnya dedaunan yang bergerak di kejauhan, sehingga tanpa disadarinya maka tangannya pun terhenti pula. Kijuru, berkata kiai gringsing kemudian, apakah gunanya kijuru mengetahui beberapa hal tentang diriku? Sebenarnya lah kijuru, bahwa yang telah terjadi padaku bukannya hal yang baik-baik saja. Tetapi juga yang penuh dengan pedih dan nyeri. Karena itu, sebaiknya aku melupakan saja masa-masa lampau itu. Tetapi jika kijuru ingin tahu, secara kasar dapat aku katakan bahwa aku adalah anak kabur kanginan, berkandang langit berselimut mega. Aku merantau dari pintu ke pintu rumah yang lain mohon belas kasehan, sehingga akhirnya aku sampai ke Dukuh Pakuon. Aku dipungut anak oleh seseorang yang kini sudah tidak ada pada saat aku dewasa. Sejak itulah aku berada di Dukuh Pakuon. Kijuru mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, ada yang lupa kiai. Dari manakah kiai mendapatkan cambuk itu? Maksudku ilmu mempergunakan cambuk yang demikian dahsyatnya. Oh, sejak kanak-kanak aku adalah gembala yang selalu bermain-main dengan cambuk. Jadi kiai gringsing menggembalakan kambing sambil merantau dari pintu ke pintu sekilas wajah kiai gringsing menegang. Namun kemudian ia tertawa, demikianlah. Maksudku, hidupku sama sekali tidak berketentuan. Kadang-kadang aku mendapat upah. Sebagai gembala kambing. Pernah aku tinggal selama tiga tahun pada seseorang selagi aku berumur kira-kira dua belas tahun sampai lima belas tahun, sebelum aku berada di Dukuh Pakuon. Aku adalah pengembala waktu itu. Kijuru menarik nafas dalam sekali. Terasa betapa kiai gringsing ingin menghindarkan diri dari pengamatannya. Karena itu, maka kijuru itu pun kemudian bertanya, kiai, apakah di dalam pengembaraan itu kiai pernah bertemu atau melihat perguruan-perguruan yang dapat memberikan bekal yang demikian banyaknya kepada kiai? Tentu kijuru menganggap bahwa ilmuku tentu aku sadap dari seorang guru. Bukankah begitu? Kijuru Martani tidak segera menjawab. Jika ia memaksakan pertanyaan-pertanyaannya maka jawabannya akan menjadi berbelit-belit dan tidak sampai pada sasarannya. Karena itu, kijuru yang bijaksana tidak mendesaknya terus. Tetapi ia sudah memberikan kesan kepada kiai gringsing bahwa ada sesuatu yang telah tersingkap dari tabir yang dipasangnya. Ah, desah kijuru kemudian, agaknya aku mengganggu saja, kiai. Baiklah kiai menyelesaikan obat itu. Mungkin kigede pemanahan segera memerlukannya. Ya, kijuru. Kigede memang segera memerlukan. Demikianlah, maka kijuru Martani pun kemudian meninggalkan kiai gringsing yang segera sibuk kembali. Tetapi kijuru telah mempunyai bahan yang lebih banyak lagi. Ia sudah bertekad untuk mengetahui latar belakang kehidupan kiai gringsing. Hubungannya dengan sebuah perguruan yang memiliki tanda sebuah cakra yang tersangkut di ujung sebuah cambuk. Tetapi tentu tidak dapat dengan serta-merta. Sehari itu, maka kiai gringsing telah menyiapkan obat yang dapat menambah kekuatan tubuh kigede pemanahan. Kiai gringsing dengan berterus terang mengatakan bahwa yang dibuatnya itu belumlah obat yang sebenarnya, karena ia masih harus menemukan sakit kigede yang sebenarnya. Tetapi dalam pada itu, kiai gringsing pun berkata, obat yang aku buat itu sekedar untuk menambah daya tahan jasmaniah kigede. Tetapi obat yang paling baik akan datang dari kigede sendiri. Kigede tersenyum. Tetapi rasa-rasanya senyumnya adalah senyum yang terlampau dalam. Seolah-olah wajah itu diselubungi oleh dinding yang tinggi, yang di dalamnya nampak semakin lama menjadi semakin buram. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa kiai gringsing sendiri telah didesak ke dalam persoalannya yang selama ini tidak pernah nampak pada permukaan hatinya, karena ia selalu mencoba meuyembunyikannya. Tetapi yang pada akhirnya memang harus dibicarakannya. Ketika Mataram kemudian disentuh oleh gelapnya malam, maka untuk beberapa saat lamanya, setelah Kijuru Martani dan Sutawijaya makan bersama tamu-tamunya, berbicara sejenak mengenai beberapa hal tentang perkembangan Mataram, maka kiai gringsing dan kawan-kawan serta murid-muridnya pun dipersilahkan beristirahat di tempat yang telah disediakan. Sejenak kiai gringsing masih sempat menengok kiai gringsing. Nampak bahwa dalam keadaannya, kiai gringsing tetap tenang dan yang mencemaskan kiai gringsing, seakan-akan kiai gringsing memang sudah tidak mempunyai gairah. Aneh sekali, berkata kiai gringsing di dalam hatinya, kiai gringsing adalah seorang panglima. Seharusnya ia memiliki kemampuan untuk bertahan atas segala keadaan. Baik jasmaniyah maupun batiniyah. Ia seharusnya tidak segera menjadi putus asa menghadapi persoalan Raden Sutawijaya yang dalam keadaan seperti itu justru harus mendapat perhatian sejauh-jauhnya. Namun kemudian, seolah-olah terdengar jawaban di dalam hatinya, tetapi Ki Gede bukan saja seorang panglima perang. Ia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan meskipun tidak sejauh Ki Juru Martani, namun Ki Gede pemanahan mempunyai ketajaman matahati. Mungkin ia sudah melihat bahwa ia sudah berjalan sampai kebatas. Kiai gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia justru menjadi kagum bahwa jika Ki Gede pemanahan memang sudah merasa bahwa hari-hari terakhirnya memang sudah tiba, namun ia masih tetap tenang dan tabah. Tanpa kegelisahan sama sekali. Seakan-akan Ki Gede pemanahan telah dekat sekali dengan kesempurnaan lahir dan batin. Perjalanan kembali ke asalnya sama sekali tidak mencemaskan dan menggelisahkannya. Dengan tenang dari tabah ia menunggu saat yang menciptakannya memanggilnya kembali. Dengan persoalan-persoalan yang menggelapar di dalam hatinya tentang Ki Gede pemanahan, tentang dirinya sendiri, dan tentang berbagai persoalan yang desak-mendesak di dalamnya, Kiai Gringsing masuk ke dalam bilik yang disediakan baginya dan bagi Ki Sumangkar serta Ki Demang Sangkal Putung. Sedang kedua murid Kiai Gringsing agaknya lebih senang berada di regol bersama Raden Sutawijaya. Namun di antara mereka tidak banyak lagi yang dibicarakan. Seakan-akan mereka telah dibebani oleh kelelahan, sehingga mereka pun segera berbaring di tempat masing-masing. Yang terdengar kemudian adalah desah angin malam yang dingin. Angin yang basah, yang menggetarkan gedaunan di halaman. Dan menjelang tengah malam, maka mata Ram seakan-akan telah menjadi lelap. Sedang Agung Sedayu dan Suandaru pun telah berada di dalam bilik pula. Yang terdengar kemudian selain sentuhan angin di dedaunan adalah suara cengkerik dan bilalang yang berderik di batang-batang pepohonan. Lamat-lamat suara angkup terdengar ngelangut di kejauhan. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Ia dibebani oleh rahasia tentang dirinya sendiri, sehingga seakan-akan ia telah didorong ke dalam keadaan yang telah menyudutkannya. Lewat tengah malam, Kiai Gringsing yang tidak dapat tidur itu tiba-tiba terperanjat. Di antara bunyi malam yang menghiba-hiba ia mendengar bunyi yang lain. Bunyi yang mempunyai pertanda khusus bagi dirinya sendiri. Kiai Gringsing menjadi haran. Bahkan hampir tidak percaya bahwa ia mendengar bunyi itu. Bunyi yang sudah lama sekali tidak pernah didengarnya. Tetapi Kiai Gringsing tidak dapat tinggal diam. Bunyi itu sangat menarik perhatiannya sehingga ia tidak dapat berbaring saja di tempatnya. Perlahan-lahan Kiai Gringsing bangkit. Dilihatnya Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung masih tetap tidur nyenyak di tempatnya. Dengan hati-hati Kiai Gringsing pun kemudian melangkah ke pintu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Jika ia membuka pintu itu dan pintu itu bergerik, maka ia akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Tetapi aku harus keluar, berkata Kiai Gringsing di dalam hati, bunyi itu aneh sekali bagiku. Seharusnya aku tidak mendengarnya lagi. Perlahan-lahan Kiai Gringsing terpaksa membuka pintu itu. Ia sudah menyediakan jawaban jika Ki Sumangkar kemudian terbangun dan bertanya. Gerit yang lembut ternyata memang sudah membangunkan Ki Sumangkar. Ketika ia mengangkat kepalanya dan melihat Kiai Gringsing di depan pintu, maka ia pun bertanya, kemana, Kiai? Pertanyaan itu memang sudah diperhitungkannya, sehingga dengan segera ia menjawab, ke belakang. Kepakiwan sebentar. Ki Sumangkar tidak menghiraukannya lagi. Dan Kiai Gringsing pun menganggap bahwa meskipun Ki Sumangkar mendengar bunyi seperti yang didengarnya, namun Ki Sumangkar tentu tidak akan menghiraukan dan bahkan sama sekali tidak mengerti apakah disela-sela bunyi cengkerik, gilalang, dan angkup pohon nangka itu terdengar bunyi yang lain, yang penting artinya bagi Kiai Gringsing. Ketika Kiai Gringsing sudah berdiri di longkangan di muka gendok, ia termangu-mangu sejenak. Di antara suara-suara malam ia masih mendengar suara yang sudah lama sekali tidak didengarnya itu. Apakah Ki Juru Martani bertanya Kiai Gringsing di dalam hatinya? Lalu, jika memang Ki Juru mengenal bunyi itu dan mampu menirukan tepat seperti seharusnya, maka aku kira aku memang tidak akan dapat lari lagi. Karena itu, maka Kiai Gringsing tidak menghindarkan diri dari bunyi itu. Telinganya yang tajam segera menangkap dari mana arahnya. Sejenak Kiai Gringsing berdiri tegak di tempatnya. Masih terasa sangat sepi dan dingin. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati sumber bunyi itu. Meskipun ia kenal benar akan bunyi itu, namun ia harus berhati-hati, karena sama sekali tidak menduga, bahwa pada suatu saat di mataram ia akan mendengar bunyi itu lagi. Tetapi selain Kiai Gringsing harus berhati-hati terhadap sumber bunyi itu, ia pun harus berhati-hati pula, agar tidak ada orang yang dapat melihatnya. Sekali-sekali Kiai Gringsing berpaling. Dan akhirnya ia pun menjadi yakin bahwa Kisumangkar agaknya tidak mengikutinya. Setelah Kiai Gringsing melewati longkangan, maka ia pun dapat melangkah lebih cepat lagi. Semakin lama semakin dekat dengan sumber bunyi itu. Tetapi Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Ternyata sumber bunyi itu bergerak. Meskipun ia menjadi semakin dekat, tetapi rasa-rasanya sumber itu pun bergerak menjauh. Hem, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, siapakah yang masih ingin bermain-main dalam saat seperti ini? Sejenak Kiai Gringsing terhenti. Dipusatkannya ketajaman pendengarannya. Dan ia yakin bahwa sumber bunyi itu agaknya telah bergerak pula. Kiai Gringsing pun termangu-mangu di tempatnya. Ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya gelap malam menyelubungi rumah Ki Gede Mataram. Sedang Ki Gede Mataram sendiri pada saat itu sedang terbaring diam di pembaringannya karena luka-lukanya. Tetapi saat itu pula di rumah Ki Gede Mataram terdapat dua orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar, di samping Ki Gede Mataram sendiri. Ketika suara itu didengarnya lagi, Ki Yai Gringsing bergeser pula mendekat. Di regol butulan ada beberapa orang penjaga yang bertugas. Karena itu, ia harus menghindari penjaga-penjaga itu jika ia tidak ingin timbul keributan. Dengan hati-hati Ki Yai Gringsing melintasi halaman belakang. Dengan mempergunakan kelebihan yang ada padanya, Ki Yai Gringsing berhasil sampai ke dinding halaman bagian belakang tanpa diketahui orang. Sejenak Ki Yai Gringsing menunggu. Akhirnya suara itu terdengar lagi. Agak dekat di balik dinding itu. Jika sumber suara itu seseorang, berkata Ki Yai Gringsing di dalam hatinya, orang itu tentu memiliki kelebihan. Ia dapat melihat aku mendekatinya sehingga ia berusaha untuk memancing aku ke tempat yang terpisah. Tetapi Ki Yai Gringsing pun memiliki ketajaman indera pula, sehingga ia mampu menangkap suara yang bergeser itu dengan saksama. Akhirnya Ki Yai Gringsing tahu pasti jarak antara dirinya dan suara itu. Dan ia pun yakin bahwa ia akan dapat mendekatinya. Tetapi karena agaknya sumber suara itu sengaja memancingnya keluar halaman, maka Ki Yai Gringsing pun menanggapinya. Sejenak kemudian, sama sekali tidak dilihat oleh seorang penjaga pun, Ki Yai Gringsing sudah berada di luar dinding halaman. Tanpa disadarinya ia merabah cambuk yang membelit di lambungnya. Perlahan-lahan Ki Yai Gringsing maju terus mengikuti suara itu. Bahkan akhirnya ia sendiri merasa bahwa sebaiknya ia berada di tempat yang lebih jauh lagi dari rumah Ki Gede Pemanahan. Dada Ki Yai Gringsing menjadi berdebar-debar ketika ia berhasil melihat sesosok bayangan di dalam kegelapan. Karena itu maka ia semakin pasti bahwa ia akan dapat mendekat dan setidak-tidaknya bertanya tentang sesuatu kepada bayangan itu. Tetapi ketika bayangan itu kemudian berada di sebuah jalan sempit maka bayangan itu pun kemudian berjalan semakin cepat. Karena Ki Yai Gringsing mengikutinya semakin cepat pula, maka bayangan itu pun akhirnya berlari-lari kecil. Ki Yai Gringsing tidak mau melepaskannya. Apalagi ia memang yakin bahwa bayangan itu sengaja ingin menjumpainya. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah berada di jalan persawahan. Ki Yai Gringsing menjadi semakin jelas melihat bayangan yang berlari ke tengah-tengah bulak itu. Dan karena itulah maka Ki Yai Gringsing selalu mengikutinya terus. Namun demikian Ki Yai Gringsing masih saja selalu dibayangi oleh TKTK tentang orang yang diikutinya itu. Bunyi yang khusus itu seharusnya sudah lama tidak terdengar lagi. Bunyi yang mirip sekali dengan desis seekor ular. Bunyi yang tidak begitu banyak menarik perhatian selain mereka yang memahami benar-benar arti daripada bunyi itu. Ketika keduanya sudah berlari semakin jauh dari padukuhan dan berada di tengah bulak, maka Ki Yai Gringsing melihat bayangan itu berhenti. Karena itu, maka Ki Yai Gringsing pun segera berhenti pula pada jarak yang tidak terlampau dekat. Perlahan-lahan dan dengan penuh kewaspadaan Ki Yai Gringsing melangkah mendekat. Selangkah demi selangkah. Sedang bayangan itu masih saja tetap berdiri di tempatnya. Ternyata bahwa Ki Yai Gringsing yang berdiri beberapa langkah dari orang itu tidak segera dapat mengenalnya. Ia melihat dalam keremangan malam wajah yang agak asing baginya. Namun ketajaman tatapan matanya yang memiliki kelebihan dari tatapan mata orang kebanyakan itu pun segera mengenal bahwa ada yang tidak wajar pada wajah itu. Siapakah kau sebenarnya bertanya Ki Yai Gringsing tiba-tiba? Kau belum mengenal aku, jawab orang itu dengan suara yang besar dan berat. Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdesis, seperti kepada diri sendiri, Jika aku belum mengenalmu, aku kira kau tidak perlu menyamar wajahmu dan merubah suaramu yang sebenarnya. Orang itu termenung sejenak. Namun kemudian terdengar ia tertawa sambil berkata, Pikiranmu aneh. Aku memang menyamar. Tetapi tidak karena kau. Aku sadar bahwa seorang pemimpin yang luar biasa di Mataram ini akan dapat mengenalku. Dan aku kira, orang itulah yang mendekatiku. Ternyata kau orang tua bangka yang tidak tahu malu. Ki Yai Gringsing tertegun sejenak. Lalu katanya, kenapa aku tidak tahu malu? Kenapa kau mengikuti aku? Aku memberikan isyarat bagi orang yang penting bagiku. Tidak kepadamu. Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian aku minta maaf. Aku tidak sengaja mencampuri persoalanmu. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi kenapa kau memanggil salah seorang pemimpin Mataram dengan isyarat itu? Itu urusanku, sahut orang itu. Ki Yai Gringsing termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengamati orang itu dengan saksama. Mula-mula ia menyangka bahwa orang itu adalah Ki Juru Martani. Tetapi ternyata menurut bentuk tubuhnya, Ki Yai Gringsing menganggap bahwa orang itu tentu bukan Ki Juru. Bukan pula Ki Sumangkar dan apalagi Ki Gede Pemanahan yang sedang terbaring itu. Ki Gede Pemanahan adalah orang yang bertubuh tegap, tinggi dan kekar, meskipun tidak berlebih-lebihan. Sekarang, berkata orang itu, kembalilah ke rumah itu. Jangan ganggu aku lagi. Aku harus mengulangi memberikan isyarat bagi pemimpin yang aku cari itu, siapakah yang kau cari. Itu juga bukan urusanmu. Ki Yai Gringsing termangu-mangu sejenak. Ia mendengar dengan pasti bahwa isyarat itu adalah isyarat yang mempunyai arti khusus baginya. Sedang orang itu memberikan isyarat untuk orang lain. Tentu tidak, berkata Ki Yai Gringsing di dalam hatinya, orang itu tentu mencari aku. Karena itu, maka Ki Yai Gringsing pun kemudian melangkah maju. Katanya, kau jangan berputar-putar. Katakan saja apakah perlumu. Siapakah kau dan apa yang dapat aku lakukan bagimu. Aku tidak memerlukan kau, bentak orang itu, bukankah sudah aku katakan. Pergilah dan kembalilah ke gandokmu sebelum kau menyesal. Aku tidak akan kembali. Aku lebih senang berada di sini bersamamu. Gila, suara orang itu semakin tidak keruan. Kadang-kadang rendah dan dalam. Kadang-kadang melengking tinggi. Dan Ki Yai Gringsing pun kemudian menyahut, Lebih baik kau tidak usah merubah-rubah suaramu. Kau akan menjadi serak. Jika benar aku belum mengenalmu, maka suaramu pun tentu tidak aku kenal pula. Persetan. Pergilah sebelum aku bertindak atasmu. Kisanak, berkata Ki Yai Gringsing, aku menjadi curiga padamu. Karena itu, baiklah kita berbicara dengan baik. Kita sudah bukan anak-anak yang harus bergurau lagi. Katakanlah, siapakah kau dan apakah maumu. Orang itu terdiam sejenak. Di dalam keremangan malam Ki Yai Gringsing merasa bahwa orang itu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia berkata, Kau sama sekali tidak berarti bagiku. Pergilah. Jangan mencampuri persoalan orang-orang besar di dalam dunia kanuragan. Kau tidak lebih dari tikus kecil yang akan ikut serta di dalam persoalan kucing-kucing yang buas. Karena itu aku peringatkan, lebih baik kau kembali dan tidur di bawah selimut yang hangat daripada kau ada di sini. Ki Yai Gringsing mengerutkan keningnya. Dan orang itu meneruskan, aku masih mempunyai belas kasihan yang cukup bagi orang-orang yang tidak berarti seperti kau. Tetapi jika orang yang aku perlukan itulah yang datang, maka aku akan menyelesaikannya. Baiklah, jawab Ki Yai Gringsing, tetapi apakah kau mau menyatakan dirimu yang sebenarnya? Kenal atau tidak kau kenal? Orang itu menggeleng. Namun kemudian membentak, setan alas. Kau membuat aku menjadi jengkel. Pergi, cepat pergi sebelum kau menjadi lumat di sini. Sejenak Ki Yai Gringsing termangu-mangu. Orang itu cukup panah baginya. Bahkan kemudian Ki Yai Gringsing itu menjadi keheranan. Ia sendiri adalah orang yang senang bermain-main seperti itu. Menyamar diri dengan topeng, dengan tutup wajah dari ikat kepalanya, dengan ker-ker yang aneh-aneh. Tetapi kini ia dihadapkan kepada orang yang berbuat serupa itu pula. Hi, kenapa kau diam saja? Orang itu hampir berteriak sehingga Ki Yai Gringsing terkejut. Bahkan dengan serta merta Ki Yai Gringsing berkata, jika kau berteriak semakin keras, maka orang-orang yang paling dekat dengan tempat ini akan terbangun. Tidak, kita berada di antara tanah-tanah kosong yang luas. Bukankah Matara masih mempunyai tanah yang berkelebihan? Orang-orang tidur itu seperti mati. Mereka tidak akan mendengar. Juga mereka tidak akan mendengar jika kau sebut namamu. Gila. Ternyata kau termasuk orang yang keras kepala, jawab orang itu, lalu. Baiklah. Jika kau berkeras untuk mengetahui namaku. Dengarlah baik-baik. Namaku Kuda Baruna. Mendengar nama itu Ki Yai Gringsing tertawa pendek. Katanya, memang akulah yang bodoh. Kau dapat menyebut namamu dengan siapa saja. Kuda Baruna, Kebowi Susa, Tali Prahara atau siapa saja. Tetapi apakah kau punya ciri yang mantap dan dapat dipercaya? Orang itu termenung sejenak. Lalu katanya, kau memang aneh, orang tua yang gila. Marilah kita berjanji untuk tidak bergurau seperti anak kecil. Maksudmu? Aku akan menyebut ciri yang ada padaku. Tetapi sebut dulu siapa kau, orang tua yang bodoh. Kau sangka bahwa kau bukan orang yang suka bergurau seperti kanak-kanak. Hanya bedanya aku adalah orang besar, sedang kau adalah orang yang berpura-pura besar. Kau salah menilai dirimu sendiri, Ki Yai. Ki Yai Gringsing terkejut mendengar pertanyaan itu. Dan sebelum ia menyahuk orang itu sudah berkata seterusnya, Jangan bingung. Aku tahu bahwa nama Ki Yai Gringsing tidak lebih dari nama yang kau sebut Kuda Baruna, Kebowi Susa atau Tali Prahara atau Kitanu Metir atau apapun lagi. Wajah Ki Yai Gringsing menjadi tegang. Kini ia yakin bahwa orang itu dengan sengaja telah memancing dirinya dan kini sudah pasti baginya, bahwa orang itu ingin memaksa agar ia menyatakan dirinya yang sebenarnya. Sejenak Ki Yai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, Agaknya kita memang orang-orang yang aneh, yang bergurau di tengah malam tanpa arti. Aku tidak mengerti pertanyaanmu. Tetapi kau tentu tidak akan percaya. Nah, jika demikian kita akan saling menghadapi jalan buntu dengan pertanyaan kita masing-masing. Mungkin. Tetapi kita tidak dapat berhenti begitu saja, apa masih ada persoalan? Tentu, jawab orang itu, kau telah melihat kehadiranku di sini. Dan kau sudah menyianyikan kesempatan yang aku berikan untuk pergi. Sekarang semuanya sudah terlambat. Apalagi kau tidak mau menyebut dirimu, ciri-cirimu, dan kau dalam keseluruhan. Meskipun kau sekedar tikus kecil, tetapi lebih baik jika menyebut jenismu. Tikus tanah, cecurut atau tikus kayu. Jika kau menyesal, itu adalah salahmu sendiri. Kiai Gringsing justru tertawa, seakan-akan ia melihat sebuah permainan yang lucu. Bahkan kemudian ia menyahut, kau ternyata mengenal berbagai jenis tikus. Tetapi baiklah. Sebenarnya kita sudah saling mengerti, bahwa baik kau maupun aku sedang diliputi oleh teka-teki tentang diri kita masing-masing. Karena itu, baiklah kita biarkan saja kita saling berteka-teki. Oh, sudah aku katakan. Kau harus mati. Kau sudah mengenal sebagian dari aku. Kiai Gringsing masih tertawa. Namun demikian sekilas terbayang kembali Kijuru Martani. Orang itu memang orang yang luar biasa. Tetapi menilik beberapa unsur pada orang itu, maka agaknya ia bukan Kijuru Martani. Apakah ada orang lain di sini? Penjauhi dari pati atau barangkali Kiwila atau Muragil atau bahkan Ki Pramanca dari pajang yang mendapat petunjuk dari Kijuru Martani. Selagi Kiai Gringsing termangu-mangu, maka orang itu menggeram, jangan menyesal. Aku akan menghilangkah jejak pengenalanmu yang sedikit itu. Bersiaplah untuk mati. Jadi kita akan berkelahi sekarang bertanya Kiai Gringsing. Mendengar pertanyaan Kiai Gringsing itu, orang yang tidak mau menyebut dirinya sendiri itu pun termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, ya, kita akan berkelahi sekarang. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia sebenarnya tidak tahu pasti maksud orang itu. Apakah ia sekedar bergurau, atau ia memang mempunyai kepentingan lain? Bahkan dengan caranya, ia bersungguh-sungguh untuk mencelakainya. Sekilas terbayang pula wajah panembahan agung, panembahan alit, daksina dan orang-orangnya. Katanya di dalam hati, apakah orang ini salah seorang dari mereka yang masih tertinggal dan berusaha membalas dendam atas kematian panembahan agung atau panembahan alit? Jika demikian maka ia pun harus pergi kepada kiwas kita untuk membuat perhitungan yang sama. Tetapi agaknya ada sesuatu yang lain lagi melonjak di dalam hati Kiai Gringsing. Jika orang itu datang dari pihak panembahan agung, mungkin ia datang dari pajang. Seorang senapati yang pilih tanding yang marah karena kehilangan daksina di padukuhan terpencil itu. Namun bagaimanapun juga Kiai Gringsing sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Jika ia harus bertempur, maka ia pun akan bertempur. Jika ia harus mempergunakan senjatanya, apa boleh buat, meskipun mungkin akan mengejutkan banyak orang yang dapat mendengar letupan senjatanya. Kiai Gringsing pun segera bersiap sepenuhnya. Ia merasa bahwa ia sudah pulih kembali. Bekas luka-lukanya sama sekali tidak lagi mengganggu. Sejenak mereka saling berhadapan. Namun sejenak kemudian orang yang menyamar wajahnya itu pun melangkah maju. Tubuhnya yang agak miring ke sebelah kanan dan langkahnya yang seperti berat sebelah itu sangat menarik perhatian Kiai Gringsing. Nah, kau ternyata telah terjerumus ke dalam bencana karena kesombonganmu, berkata orang itu. Seharusnya kau tidak keluar dari gandok itu karena kau mendengar isyaratku. Isyaratku adalah suara dari neraka, dan siapa yang menanggapinya berarti maut. Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia berdiri tegak menghadap orang itu. Ketika ia melihat orang itu meletakkan berat tubuhnya pada sebelah kakinya, maka Kiai Gringsing yang memiliki ketajaman pandangan melampaui kebanyakan orang itu pun segera mengetahui bahwa orang itu sudah siap untuk mulai. Ternyata dugaan Kiai Gringsing benar, ia tidak menunggu terlalu lama. Orang itu pun tiba-tiba meloncat maju, disusul dengan sebuah loncatan yang aneh. Ternyata ia tidak langsung menyerang. Tetapi selangkah ia meloncat ke samping. Baru kemudian serangannya menyambar lambung. Tetapi yang diserangnya adalah Kiai Gringsing. Orang yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang luar biasa itu, sehingga karena itu, maka dengan cepat ia dapat menilai tata gerak lawannya, dengan sigapnya Kiai Gringsing menarik kakinya surut, kemudian berputar setengah lingkaran. Tetapi lawannya tidak melepaskannya. Seperti seekor tupai ia meloncat cepat sekali. Kali ini serangannya pun agak aneh. Sambil menghadap penuh ke arah Kiai Gringsing, orang itu meloncat dan menyerang dengan sebelah kakinya. Kiai Gringsing mencondongkan tubuhnya, tetapi ia curiga terhadap gerakan lawannya itu. Dan ternyata kemudian bahwa orang itu menggeliat miring dan kini kakinya yang lainlah yang menyambar dengan cepat sekali. Kiai Gringsing bukan saja mencondongkan tubuhnya. Tetapi ia bagaikan berbaring di tanah. Tetapi dalam pada itu, kaki Kiai Gringsing itu pun dengan cepat menyambar kaki lawannya yang berpijak di tanah. Serangan balasan Kiai Gringsing yang tidak terduga-duga itu mengejutkan lawannya. Namun sebuah gerakan yang mengagumkan telah melepaskannya dari sentuhan kaki Kiai Gringsing. Ternyata orang itu mampu meloncat dengan sebelah kakinya berjejak di atas tanah, karena kakinya yang lain masih terjulur. Meskipun demikian, loncatannya cukup meyakinkan bahwa ia memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ketika orang itu kemudian berdiri di atas kedua kakinya yang renggang, maka Kiai Gringsing pun telah melenting berdiri pula. Ia merasa bahwa melawan orang yang tidak dikenalnya itu memerlukan kemampuan sepenuhnya, karena ternyata lawannya adalah orang yang masih asing baginya. Tetapi aku harus memaksanya melepaskan unsur-unsur geraknya yang sebenarnya, berkata Kiai Gringsing. Mungkin aku dapat mengenal serba sedikit, dari manakah orang itu datang. Karena itulah maka Kiai Gringsing pun kemudian tidak hanya sekedar mempertahankan dirinya. Ia menganggap bahwa lawannya adalah lawan yang seimbang. Sehingga karena itu, ia wajib bertempur dengan segenap kemampuannya. Demikianlah maka keduanya pun bertempur. Semakin lama semakin seru. Sedikit demi sedikit, Kiai Gringsing mulai melepaskan ilmunya dan ternyata bahwa orang itu masih tetap mampu mengimbanginya. Bahkan Kiai Gringsing pun yakin, bahwa orang itu pun belum sampai ke puncak ilmunya. Dengan demikian, maka pertempuran itu semakin lama meningkat semakin sengit. Masing-masing mulai meningkatkan ilmunya, sehingga tata gerak mereka pun menjadi semakin lama semakin sulit dan cepat. Bahkan kadang-kadang mereka berloncatan bagaikan tidak berjejak di atas tanah. Sekilas Kiai Gringsing sempat mengenang orang-orang berilmu yang terpaksa pernah dilawannya di Medan. Dan kini ia masih harus berhadapan lagi dengan orang seperti itu. Tetapi Kiai Gringsing tidak dapat sekedar merenungi lawan-lawannya itu. Ia kini benar-benar sedang bertempur. Dan lawannya benar-benar seorang yang pilih tanding. Beberapa saat lamanya mereka bertempur, maka mulailah keduanya tidak lagi dapat berpura-pura. Dalam keadaan yang sulit, maka kadang-kadang mereka harus melepaskan ilmunya yang sebenarnya. Namun, karena sebagian besar dari tata gerak mereka masih dilapisi oleh penyamaran, maka mereka masing-masing tidak segera dapat melihat dari manakah sumber ilmu mereka masing-masing. Agaknya lawan Kiai Gringsing pun masih tetap berusaha untuk tidak dapat dikenal oleh lawannya lewat ilmunya. Itulah sebabnya, kadang-kadang ia melakukan beberapa kesalahan sehingga semakin lama ia menjadi semakin terbesak. Namun demikian, yang menjadi perhatian Kiai Gringsing, bahwa lawannya itu sama sekali tidak berusaha memergunakan senjatanya. Sebagai seseorang yang menyimpan perbendaharaan pengalaman yang cukup Kiai Gringsing tidak dapat melepaskan perimbangannya dari sikap lawannya itu. Meskipun demikian, ia masih harus meyakinkannya. Karena itu, maka akhirnya Kiai Gringsing berusaha untuk memaksa orang itu bersikap. Dengan dasyatnya Kiai Gringsing menyerang semakin sengit. Tetapi meskipun orang itu harus bergeser surut, namun ia sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Aneh, desis Kiai Gringsing, atau pada suatu saat ia akan melepaskan senjata rahasia dengan tiba-tiba? Oleh pikiran itu, maka Kiai Gringsing harus menjadi semakin berhati-hati. Meskipun demikian, ia pun masih belum memergunakan senjatanya pula. Apalagi di malam hari. Tidak terlalu jauh dari tempat mereka berkelahi terdapat padukuhan. Jika cambuknya meledak, maka orang-orang di padukuhan itu tentu ada yang akan mendengarnya. Apalagi para peronda di gardu-gardu. Karena itu, apabila tidak terpaksa sekali, Kiai Gringsing tidak akan memergunakan senjatanya yang mengejutkan itu. Meskipun Kiai Gringsing belum memergunakan senjatanya, tetapi ia berhasil mendesak lawannya. Tetapi Kiai Gringsing sadar bahwa bukan karena lawannya tidak dapat mengimbangi ilmunya, tetapi karena lawan itu pun masih saja berusaha untuk melindungi diri dengan ilmu yang masih disamarkan. Karena itulah maka kemampuannya bertahan bukanlah kemampuannya sepenuhnya. Namun pada suatu saat, maka orang itu pun telah kehilangan kesempatannya untuk tetap menyembunyikan diri. Karena serangan Kiai Gringsing yang semakin dasyat, akhirnya satu-dua unsur geraknya tidak lagi dapat terhindar dari pengamatan Kiai Gringsing. Namun untuk mengenal bentuk dan watak ilmu dari sebuah perguruan, tidak dapat ditilik dari satu-dua unsur gerak. Tetapi dari hasil pengamatan atas sikap dan tata gerak yang tidak dengan sengaja disamarkan. Namun demikian Kiai Gringsing masih berusaha terus. Dengan tajam ia mendesak lawannya. Setiap kali ia menyerangnya dengan tiba-tiba, sehingga lawannya hampir tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir. Dengan demikian maka semakin banyak pula unsur-unsur gerak yang dapat dikenalnya. Ketika orang itu sudah menjadi semakin terdesak, maka memang tidak ada care lain yang dapat dilakukan kecuali mempertahankan dengan kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian, maka yang terjadi kemudian adalah benturan dua macam ilmu yang dasyat. ILMU yang jarang ada duanya di muka bumi. Sehingga perkelahian yang berlangsung kemudian hampir tidak dapat diikuti dengan penglihatan mata wadah saja. Kiai Gringsing yang kemudian menyerang dengan dasyatnya mencoba untuk mengenal ilmu lawannya yang menjadi mapan. Ia mencoba memperhatikan setiap benturan kekuatan dan setiap unsur-unsur gerak yang menentukan. Tetapi karena ia harus mempertahankan dirinya oleh tekanan yang tidak kalah dasyatnya pula, maka untuk mengenal ilmu lawannya diperlukannya waktu pula. Namun tiba-tiba saja Kiai Gringsing itu terkejut. Ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Tetapi ia tidak boleh terlambat. Jika ia terseret oleh arus yang terasa kurang wajar itu barang sekejap, maka yang akan terjadi adalah sangat merugikannya. Itulah sebabnya, maka Kiai Gringsing pun segera mengenakan ilmu penglihatan mata hatinya. Ia tidak saja memergunakan mata wadahnya, tetapi keterajaman penglihatan yang lain, yang dapat menembus batas penglihatan lahiriah. Itulah sebabnya, ketika ia melihat lawannya tiba-tiba saja menyerangnya sekaligus dari dua jurusan, ia meloncat surut. Ia masih mendapat kesempatan sekejap untuk menilai keadaan dengan saksama. Dalam waktu yang sekejap itulah ia mengetahui, di manakah lawannya yang sebenarnya itu berada. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing pun segera bersikap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ia pun menyadari bahwa lawannya tidak akan dapat bertindak lebih cepat dari pengenalannya, karena untuk melepaskan ilmu seperti itu, lawannya pun memerlukan waktu. Sejenak Kiai Gringsing berdiri dengan kesiagaan sepenuhnya. Ia menghadapi lawannya yang tiba-tiba saja menjadi dua orang. Tetapi dengan ketajaman pandangan matuh hatinya, Kiai Gringsing dapat mengetahui, yang manakah lawannya yang sebenarnya, itulah sebabnya, maka ia berhasil menghadapi lawannya ke arah yang tepat. Sejenak mereka yang bertempur itu berdiri termangu-mangu. Seakan-akan mereka justru dengan sengaja beristirahat barang sejenak. Ternyata bahwa sikap Kiai Gringsing membuat lawannya seakan-akan menjadi ragu-ragu. Seakan-akan lawannya itu dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak diduganya. Tetapi sebenarnya bahwa Kiai Gringsing memiliki kemampuan untuk menilai keadaannya dengan tepat. Namun Kiai Gringsing tidak kehilangan kewaspadaan. Meskipun dengan ilmu yang sedang dihadapinya itu, ia mulai menemukan arah pengenalannya terhadap lawannya. Kisanak, tiba-tiba saja lawannya yang masih dalam keadaan siaga sepenuhnya itu berkata, apakah kau dapat membedakan dua bentuk yang serupa ini? Kiai Gringsing merenung sejenak. Kemudian katanya, kau memang luar biasa. Kau dapat merubah dirimu menjadi dua. Tetapi kau tidak akan dapat melakukan sesuatu bersama-sama. Satu di antara kau berdua adalah bentuk semu yang hanya dapat menyentuh pengelihatan batin yang dipengaruhi oleh ilmumu. Tetapi bentuk itu tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku. Karena itu, dua, tiga atau lebih dari bentuk-bentuk serupa itu tidak akan menggoncangkan perlawananku atasmu. Lawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jadi kau benar-benar memiliki ilmu pengelihatan yang dapat mengatasi kebohongan dari bentuk-bentuk semu serupa ini. Kiai Gringsing tertawa pendek. Bahkan kemudian ia melihat salah seorang bentuk dari kedua lawannya itu menjadi kabur dan hilang sama sekali. Kenapa kau hapus bayangan itu bertanya Kiai Gringsing? Tidak ada gunanya, jawab orang itu, namun kemudian. Tetapi kenapa kau tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi panembahan agung? Jika saat itu tidak ada seseorang yang menyebut dirinya Jakararas, apakah yang akan terjadi atasmu dan seluruh pasukan Mataram dan Menoreh? Jasanya cukup besar bagi Mataram dan Menoreh. Dan kau sama sekali tidak berbuat apa-apa, padahal kau mempunyai ilmu pengelihatan yang melampaui ketajaman pengelihatan Aji Saptapan dulu. Kiai Gringsing masih tertawa. Katanya, aku sudah mengatakan kepada murid-muridku, bahwa aku mempunyai kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk semu. Untuk melihat yang manakah yang benar dan yang manakah yang sebenarnya hanya bentuk semu. Sebenarnya ilmu itu sekedar perisai yang menghindarkan aku dari pengaruh ilmu semacam ilmumu itu. Apapun namanya, tetapi kau mampu menyelamatkan dirimu. Ya, tetapi sekedar diriku sendiri, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, meskipun demikian, jika terpaksa sekali aku dapat mempengaruhi orang lain dengan tingkah laku. Jika aku menunjukkan bahwa yang mereka lihat itu sekedar bentuk semu, maka mereka pun akan berbuat sesuatu tanpa menghiraukan bentuk-bentuk yang dilihatnya. Misalnya ular naga yang besarnya justru tidak masuk akal. Jurang yang tiba-tiba saja menganga. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing benar-benar orang yang pilih tanding. Semula aku menyangka, bahwa dengan ilmu kebohongan itu aku dapat menundukkan orang yang dikagumi oleh penghuni alas mentaok yang sekarang sudah dibuka menjadi sebuah negeri yang ramai. Kau salah. Tidak ada orang yang mengagumi aku di manapun juga. Kau memang seorang yang aneh. Tetapi aku tahu bahwa seluruh Mataram dan Menoreh mempercakapkan kau. Meskipun ada yang mengira bahwa orang yang disebut bernama Jakararas itulah yang telah menolong pasukan Mataram dan Menoreh, tetapi ternyata bahwa secara pribadi, Jakararas tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan Kiai Gringsing. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa, tentu tidak. Orang yang bernama Jakararas itu dapat menyelamatkan pasukan Mataram. Aku tidak dapat mengatakan demikian. Siapakah sebenarnya yang membebaskan pasukan Mataram dari reruntuhan tebing di mulut lembah itu meskipun ada unsur kebetulan pula. Sedangkan tanpa Jakararas, Kiai Gringsing mampu mengatasi bentuk-bentuk semu yang betapapun dasyatnya. Tetapi aku tidak dapat membuat lawan menjadi bingung dengan bentuk-bentuk semu pula seperti yang telah dilakukan oleh Jakararas, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, nah, sekarang sebut namamu yang sebenarnya. Tetapi aku masih akan bertanya, Kiai, kenapa saat itu Kiai hampir tidak berbuat apa-apa atas bentuk-bentuk semu itu? Ah, aku sudah berbuat banyak. Aku sudah memberitahukan kepada muridku bahwa mereka harus mengikuti aku. Meskipun sebelum aku memastikannya, aku masih ragu-ragu apakah aku dapat mengatasi bentuk-bentuk serupa itu. Tetapi Kiai mempunyai kemampuan yang melampaui dugaanku. Kiai dapat menangkap keadaan yang Kiai hadapi hanya dalam sekejap saja. Baiklah, Kiai Gringsing pun kemudian melepaskan segala ketegangan, apakah maksud kedatangan Kisanak yang sebenarnya? Aku tahu bahwa Kisanak tidak bermaksud jahat. Kisanak tentu hanya sekedar ingin bergurau. Tetapi bahwa Kisanak memilih tempat ini, aku benar-benar tidak mengerti. Aku akan membunuhmu, tiba-tiba orang itu membentak, tetapi agaknya aku tidak akan berhasil. Ternyata selain ilmu kebohongan itu, secara kanuragan aku tidak mempunyai kelebihan apa-apa dari Kiai. Demikian juga panembahan agung. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ia masih berdiri termangu-mangu. Tetapi ia masih tetap yakin bahwa orang yang memancingnya itu sebenarnya memang tidak bermaksud jahat, meskipun ia harus mengerahkan tenaga untuk mengatasi perkelahian yang telah terjadi beberapa saat itu. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing pun berdesah di dalam hati, agaknya orang ini dengan sengaja ingin memancing unsur-unsur gerak untuk dapat dikenalnya. Tetapi ternyata bahwa Kiai Gringsing pun telah berhasil mengenal orang itu pula. Sejenak kemudian, setelah mereka termangu-mangu beberapa saat, maka orang itu pun berkata pula, Nah, Kiai, apakah kira-kira aku dapat memenangkan perkelahian ini jika diteruskan? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya, katanya, aku tidak tahu. Tetapi aku sudah lelah. Jika kau mau, biarlah besok saja kita lanjutkan. Mungkin aku dapat minta agar Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar menjadi saksi. Lawannya termenung sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa. Kiai, baiklah. Agaknya aku tidak usah berpura-pura lagi, karena aku yakin bahwa permainanku telah gagal. Tidak. Kisanak telah berhasil. Orang itu masih tertawa. Kemudian diusapnya wajahnya hingga jambangnya pun terlepas. Demikian juga penyamaran yang lain telah direnggutnya sama sekali. Kiai Gringsing sama sekali tidak terkejut lagi melihat wajah itu. Bahkan kemudian ia tertawa pula sambil berkata, Ah sudah pasti, bahwa aku berhadapan dengan Jakar Aras. Ki waskita yang juga bernama Jakar Aras itu menarik nafas dalam-dalam. Mula-mula aku benar-benar bingung menghadapi ki waskita, berkata Kiai Gringsing, tetapi akhirnya aku menyadari, siapakah sebenarnya lawan yang tidak dapat aku kalahkan ini. Tentu bukan begitu, Kiai, sahut ki waskita. Ternyata bahwa Kiai memiliki kelebihan yang hampir tidak dapat terbayangkan sebelumnya. Ah, tentu tidak. Aku tidak mempunyai ikat pinggang yang mampu melawan anak panah panembahan agung. Cambuk Kiai tidak kalah dasyatnya, panembahan alit yang memiliki ilmu kebal dapat Kiai kalahkan. Menurut penilaian ku, panembahan alit justru lebih berbahaya dari panembahan agung bagi Kiai karena secara pribadi Kiai dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu semuanya. Ya, hanya untuk diriku sendiri, sahut Kiai Gringsing, seperti yang pernah aku katakan kepada Raden Sutawijaya bahwa aku dapat menguasai indera wadatku dan menghapuskan bayangan semu. Tetapi tidak lebih dari diriku sendiri. Aku tidak dapat mempergunakan ilmuku untuk mempengaruhi orang lain. Dan itu agaknya telah membuat Kiai menjadi sempurna. Adakah orang yang sempurna di muka bumi ini bertanya Kiai Gringsing tiba-tiba? Tentu tidak, Kiai, jawab Kiwas kita, tetapi Kiai adalah orang yang tidak ada duanya. Seperti juga Kiwas kita. Kiwas kita mempunyai kelebihan tersendiri. Dan itulah wujud kita masing-masing. Kita masing-masing mempunyai kelebihan dari orang lain, tetapi juga kekurangan-kekurangan. Sehingga karena itu, maka tidak seorang pun yang berhak menyebut dirinya orang yang paling mempunyai di dunia ini. Mungkin seseorang memiliki kelebihan yang tidak terjangkau di bidang ilmu kanduragan, tetapi orang lain yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan ilmu kekasaran semacam ini. Memiliki kelebihan yang tidak dapat kita jangkau pula. Misalnya keluhuran budi dan pengabdian beralaskan kasih yang tulus. Kiwas kita mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Kiai benar. Dan Kiai mempunyai banyak kelebihan daripada aku yang masih terlampau dipengaruhi oleh persoalan lahiriah. Karena itulah maka Kiai tidak tertarik kepada ilmu semu seperti yang pernah aku pelajari dengan tekun, justru karena Kiai terlampau jujur. Sifat kesatria yang ada di dalam diri Kiai agaknya telah menahan untuk tidak berbuat licik seperti yang pernah aku lakukan. Sebagai seorang kesatria, Kiai menghadapi lawan dengan dada tengadah tanpa kebohongan dan kepura-puraan. Ah, tentu bukan begitu. Dan Kiai was kita pun telah berbuat tidak seperti itu dengan ilmu yang mengerikan itu. Kiai was kita tersenyum. Lalu katanya, dan ternyata tidak sia-sialah perjalananku sampai ke tempat ini. Ketika aku mencari Kiai kepadu Kuhan Iduk di Menoreh, ternyata Kiai telah berada di Mataram, sehingga aku pun kemudian menyusul Kiai kemari. Begitu penting? Penting sekali. Setelah aku sedikit demi sedikit dapat memperkenalkan istriku dengan sifat-sifat anakku yang telah berkembang itu, maka aku telah minta diri kepada mereka untuk mencari Kiai. Tentu saja aku tidak pernah mengatakan bahwa Kiai inilah yang telah aku pilih untuk menemukan Kiai. Bukan saja Kiai Gringsing atau Kitano Metir, tetapi aku mulai melihat ciri-ciri dari perguruan yang pernah aku kenal sebelumnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, banyak orang aneh di dunia ini. Kenapa Kiai? Aku tidak mengerti, kenapa begitu banyak orang yang bersusah payah mencari keterangan tentang diriku. Sebenarnya bahwa aku adalah aku ini. Tetapi Kiai Argapati di Menoreh, Kiai Jurumartani, Kiai Gede Pemanahan, bahkan Kiai Sumangkar yang sudah sekian lamanya hilir mudik bersamaku, masih juga belum mengenal aku. Dan sekarang datang giliran Kiai Waskita. Kiai Waskita tersenyum. Kemudian terdengar ia tertawa tertahan-tahan. Dalam keremangan malam nampak Kiai Waskita mengusap wajahnya yang berkeringat. Itu suatu pertanda bahwa Kiai memang menyimpan rahasia. Jika tidak, maka kita semuanya tidak akan bersusah payah mencari keterangan tentang Kiai, berkata Kiai Waskita kemudian. Itulah anehnya, sahut Kiai Gringsing, seandainya ada rahasia apapun padaku, maka apakah aku ini orang yang demikian penting sehingga Kiai Waskita dan bahkan Kiai Jurumartani merasa perlu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak aku mengenal. Kini Ki Waskita tertawa lebih keras. Katanya, mungkin kami memang ingin mengetahui apa yang Kiai tidak mengetahui. Tetapi apakah Kiai secara kebetulan saja sampai ke tempat ini? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu ia pun tertawa pula. Katanya, Ki Waskita tentu akan bertanya, kenapa aku mengenal isyarat yang Ki Waskita perdengarkan. Bukankah begitu? Tentu Ki Waskita akan menghubungkan aku dengan perguruan yang memiliki isyarat khusus itu. Keduanya tertawa berkelanjangan. Memang tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan di antara keduanya, seakan-akan keduanya saling dapat melihat isi hati masing-masing. Meskipun demikian Ki Waskita pun kemudian berkata, demikianlah, Kiai. Aku harus heran, bahwa Kiai mengenal pertanda khusus dari perguruan itu. Jadi Ki Waskita murid dari suatu perguruan yang memiliki isyarat khusus itu untuk saling mengenal? Kiai tentu tahu bahwa aku bukan murid dari perguruan itu. Tetapi Kiai tentu akan bertanya, kenapa aku mengenal pertanda itu? Ya, kenapa Ki Waskita mengenal pertanda itu aku mempelajarinya dari seorang sahabat. Jadi, agaknya tidak semua orang yang mengenal pertanda itu adalah murid dari perguruan yang memilikinya. Bukankah begitu? Dan aku pun tidak mengenal perguruan itu sama sekali. Yang membawa aku kemari adalah tanggapan naluriah. Aku mendengar sesuatu yang asing bagiku, sehingga aku menjadi curiga. Itulah sebabnya maka aku pun segera mencarinya. Mungkin isyarat itu datang dari pihak yang tidak senang melihat Mataram berkembang. Ternyata aku keliru. Isyarat itu datang dari Ki Waskita. Kiai, berkata Ki Waskita, di Mataram ada orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri seperti yang Kiai katakan. Ki Gede Pemanahan. Tetapi agaknya Ki Gede baru sakit. Ki Juru Martani yang mempunyai indera yang sangat tajam. Bukan saja indera lahiriahnya, tetapi juga indera batinnya. Ki Sumangkar dan mungkin juga Ki Demang Sangkal Putung. Tetapi kenapa mereka tidak berpendapat seperti Kiai? Kenapa mereka tidak menganggap bahwa mereka telah mendengar suara yang khusus? Padahal tentu sulit bagi kita, untuk menyangka bahwa Ki Juru Martani yang memiliki ketajaman pendengaran melampaui Aji Sabta Pangrungu itu tidak mendengarnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menjawab, mereka tentu mendengarnya. Tetapi mereka bukan orang yang hatinya sekecil menir seperti hatiku. Mereka adalah orang-orang linuih yang tidak perlu mencemaskan apapun juga, termasuk suara itu. Bahkan seandainya ada bahaya sekalipun mereka tidak perlu gentar. Tetapi aku tidak. Aku selalu dibayangi oleh kecemasan karena aku tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Ah, Ki Was Kita memotong, itu adalah ciri Kiai Gringsing selama ini. Merendahkan diri sendiri dan seolah-olah tidak akan pernah dapat menolong diri sendiri. Tetapi Kiai lupa bahwa sifat itu pun dimiliki oleh sahabatku yang memberitahukan isyarat yang aneh dan yang ternyata telah menarik perhatian Kiai. Oh, Ki Was Kita benar. Aku pun mendengar tentang isyarat itu dari seseorang yang demikian, Kiai Gringsing tertawa. Dan Ki Was Kita pun tidak dapat menahan tertawanya pula. Kiai Was Kita, berkata Kiai Gringsing kemudian, Sudahlah. Jangan membuat aku bingung. Aku tidak mempunyai persoalan apapun yang aku sembunyikan. Baik terhadap Ki Was Kita maupun terhadap Ki Gede Pemanahan. Baiklah, Kiai, berkata Ki Was Kita, tetapi aku masih ingin mengatakan, bahwa sahabatku adalah seorang murid dari dua perguruan atas izin kedua gurunya. Gurunya yang seorang adalah seorang yang memiliki sikap dan watak yang mantap dan bersungguh-sungguh. Tetapi gurunya yang lain adakah seorang yang senang bergurau? Keduanya memiliki ilmu yang berbeda, tetapi luluh menjadi satu pada sahabatku itu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tetapi di dalam gelapnya malam, perubahan wajah yang hanya sekejap itu tidak dapat dilihat oleh Ki Was Kita. Dan Ki Was Kita pun melanjutkan, tetapi ternyata sahabatku itu tidak seorang diri, ia mempunyai saudara seperguruan. Saudara tua. Ia tidak berguru kepada dua orang guru. Tetapi ia sendiri ternyata mampu menyusun ilmu yang melampaui kemampuan gurunya sehingga akhirnya ia mendapat kepercayaan sepenuhnya dari gurunya itu. Ah, cerita yang menarik sekali. Agaknya yang tua itu adalah Ki Was Kita sendiri. Yang muda adalah panembahan agung, tidak. Kiai salah. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dipandanginya Ki Was Kita beberapa saat lamanya. Lalu tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata, jika demikian agaknya terbalik, Ki Was Kitalah yang muda, panembahan agung adalah yang tua. Kiai sudah mengetahui bahwa yang Kiai katakan itu bukan yang seharusnya, sahut Ki Was Kita. Lalu, karena itu Kiai, kenapa kita tidak berbicara dengan hati terbuka? Apakah demikian dalamnya perasaan kecewa menusuk hati Kiai, sehingga sampai saat ini Kiai masih tetap mengesampingkan diri sendiri? Kiai Gringsing memandang Ki Was Kita dengan tajamnya. Kemudian sambil tertawa kecil ia berkata, Ki Was Kita seolah-olah tahu pasti sesuatu tentang diriku. Tetapi sebenarnya lah aku menjadi bingung. Jika Ki Was Kita mengetahui seseorang yang dikecewakan oleh keadaan, apakah tidak sebaiknya Ki Was Kita langsung menyebut namanya? Barangkali aku dapat mengatakan serba sedikit tentang orang itu, sehingga Ki Was Kita tidak selalu salah sangka. Ki Was Kita menarik nafas dalam sekali. Katanya, mungkin, memang belum datang waktunya. Tetapi pengenalanku atas Kiai dengan bunyi isyarat itu menjadi semakin dekat. Lupakan, Ki Was Kita, berkata Kiai Gringsing, sekarang marilah kita datang kepada Ki Juru Martani dan Ki Gede Pemanahan. Aku tidak dapat mengatakan apakah yang akan terjadi atas Ki Gede Pemanahan. Tetapi sakitnya rasa-rasanya menjadi semakin parah. Tentu ia akan senang sekali bertemu dengan Ki Was Kita karena ia mengetahui apa yang telah terjadi dalam perjuangan melawan panembahan agung. Ah, bukan maksudku untuk menampakkan diri dengan penuh kebanggaan atas hasil kerja yang tidak seberapa itu. Tentu bukan. Tetapi apakah Ki Was Kita tidak ingin sekedar memperkenalkan diri dengan Ayahanda Raden Sutaujaya? Ki Was Kita termangu-mangu sejenak. Tentu tidak ada salahnya, Ki Was Kita. Ki Was Kita masih merenung. Namun kemudian ia berharap bahwa jika ia dapat bertemu dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Juru Martani, maka ia akan dapat berbicara serba sedikit dengan keduanya. Juga dengan Ki Sumangkar. Ki Yai Gringsing sendiri mengatakan bahwa mereka pun seolah-olah selalu dibayangi oleh TKTK tentang Ki Yai Gringsing. Karena itu, maka Ki Was Kita pun kemudian berkata, Baiklah, Ki Yai. Aku akan singgah sebentar. Tentu bukan sebentar dalam arti yang sebenarnya. Mungkin sehari atau dua hari, Ki Was Kita tertawa. Katanya, ya. Sehari atau dua hari. Jika demikian, marilah kita masuk kembali ke dalam regol halaman, apakah Ki Yai juga keluar lewat regol? Ki Yai Gringsing menarik nafas. Jawabnya seperti kepada diri sendiri, aku meloncati dinding. Tetapi tidak ada salahnya kita masuk lewat regol. Kita dapat meloncat lagi, berkata Ki Was Kita. Kehadiran Ki Was Kita besok akan menumbuhkan pertanyaan, karena tidak seorang pun yang melihat Ki Was Kita masuk. Sebaliknya, para penjaga juga akan heran melihat Ki Yai sudah ada di luar regol, sedang tidak seorang pun yang melihat Ki Yai keluar. Aku keluar lewat regol yang lain dari regol yang aku lalui ketika aku keluar. Ki Was Kita tertawa pendek. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, terserahlah kepada Ki Yai. Aku hanya akan mengikut saja. Demikianlah maka keduanya pun kemudian berjalan ke rumah Ki Gede Pemanahan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Was Kita, para penjaga regol menjadi heran melihat Ki Yai Gringsing sudah berada di luar regol. Sambil tertawa Ki Yai Gringsing berkata, aku tadi keluar lewat regol butulan, dan siapakah kawan Ki Yai itu bertanya seorang penjaga. Ki Was Kita. Seorang sahabat yang baik. Penjaga regol itu mengangguk-angguk. Dipersilahkannya keduanya masuk. Meskipun para penjaga itu dibebani oleh perasaan heran, bahwa keduanya datang di malam hari, tetapi mereka pun tahu bahwa Ki Yai Gringsing adalah tamu Ki Gede Pemanahan. Bahkan hampir setiap pengawal sudah mendengar bahwa Ki Yai Gringsing telah banyak berbuat bagi kepentingan Mataram. Karena itu para pengawal itu pun tidak sepantasnya mencurigainya. Kedatangan Ki Was Kita di Gandok telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan. Dengan heran Ki Sumangkar dan Ki Demang yang kemudian terbangun melihat bahwa Ki Was Kita telah ada di Mataram. Agung Sedayu dan Suandaru yang kemudian terbangun, pula saling berpandangan dan perlahan-lahan Suandaru berbisik. Kapan orang itu datang? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Kita hampir bersamaan bangun. Besok Ki Gede tentu akan heran melihat kehadiranku, berkata Ki Was Kita. Aku akan menjelaskan persoalannya, berkata Ki Yai Gringsing. Ya, mudah-mudahan Ki Gede Pemanahan mengerti pula bahasa isyarat itu. Ki Sumangkar yang mendengarkan pembicaraan itu pun bertanya, bahasa isyarat yang mana? Ki Yai Gringsing tersenyum. Katanya, bahasa isyarat Ki Was Kita. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Dalam pada itu, Ki Yai Gringsing pun kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat bersama mereka di gandok itu. Sambil tertawa Ki Yai Gringsing berkata, meskipun bukan aku pemilik rumah ini, tetapi biarlah aku mempersilahkan Ki Was Kita, ia berhenti sejenak, lalu, apakah Ki Was Kita akan mandi dahulu? Ki Was Kita pun tertawa. Jawabnya, tidak ada artinya. Aku tidak membawa ganti pakaian sama sekali. Seperti kebiasaan para perantau. Jika aku mandi sekarang, akhirnya aku akan memakai pakaian kotor pula. Dan Ki Was Kita dapat tidur tanpa membersihkan diri bertanya Ki Demang. Ki Was Kita memandang Ki Demang sejenak. Memang agak berbeda sedikit tata kera hidup Ki Demang yang serba teratur di rumahnya, seperti yang dilakukan oleh Ki Was Kita sendiri di rumahnya. Tetapi Ki Was Kita pernah menjadi seorang perantau yang dapat tidur di sembarang tempat. Demikian ia berhenti berjalan, maka ia pun segera merebahkan diri di atas rumputan kering di pinggir jalan. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, sebentar lagi Fajar akan menyingsing Ki Demang. Mungkin aku sudah tidak sempat tidur. Tentu masih sempat, berkata Ki Sumangkar, aku pun akan tidur lebih dahulu sebelum aku tahu, kenapa tiba-tiba saja Ki Was Kita sudah ada di sini. Ki Was Kita tersenyum sambil menjawab, Ki Yai Gringsing yang akan memberikan penjelasan tentang segala galanya. Nah, jika demikian, silahkan tidur. Aku akan memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini, berkata Sumangkar. Ketika mereka melihat Sumangkar kemudian melingkar lagi di pembaringan, maka mereka pun tertawa. Ki Was Kita kemudian bergumam, Ki Sumangkar memang memiliki kehususan. Di medan perang Ki Sumangkar berjaga selama tiga hari tiga malam bahkan lebih tanpa memejamkan metu barang sekejap pun, tetapi di ganduk ini Ki Sumangkar merupakan seorang tua yang menjadi sangat manja. Ki Sumangkar masih dapat tertawa sambil menjawab, di peperangan aku memergunakan Aji Metu Ikan. Di sini Aji Metu Ayam. Agung Sedayu dan Suandaru yang tidak ikut dalam pembicaraan itu pun ikut tertawa. Bahkan Suandaru pun kemudian berbaring sambil berdesis, aku sependapat, aku masih kantuk sekali. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah kembali berbaring di tempat masing-masing. Ki Was Kita pun kemudian ikut berbaring pula di amben yang besar. Dengan pakaian kotor dan kaki kotor yang dijulurkan terayung di bibir pembaringan. Tetapi mereka tidak dapat tidur terlampau lama, karena sejenak kemudian mereka telah mendengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya di malam itu. Suandaru yang kemudian menggeliat sambil duduk di pembaringan bergumam, rasa-rasanya aku belum tidur sama sekali. Hari sudah pagi. Agung Sedayu yang sudah terbangun pula, tetapi masih tetap berbaring menyahut, kita harus bangun lebih dahulu dari Raden Sutawijaya. Kita tamu di sini. Apakah kita juga akan mengisi jambangan di pakiwan seperti di menoreh bertanya Suandaru? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Jawabnya, seharusnya. Tetapi aku sudah mendengar senggot timba berderu. Tentu di sini ada beberapa orang pelayan. Meskipun Mataram belum menemukan bentuknya yang pasti, tetapi rasa-rasanya kita berada di sebuah kadipatan. Apalagi Raden Sutawijaya adalah putera angkat terkasih dari kanjeng Sultan di Pajang. Suandaru mengangguk-angguk. Lalu, jadi kita harus berbuat apa? Kita keluar dari gandok. Jika Raden Sutawijaya keluar ke pendapa kita sudah ada di pendapa. Di mana Raden Sutawijaya sekarang? Apakah ia tidur di dalam, atau di ujung gandok ini atau bahkan di serambi itu? Agung Sedayu tidak menyaut. Ia pun kemudian bangkit dan sambil mengusap matanya ia pergi ke pintu. Tetapi ketika pintu itu terbuka, Agung Sedayu terkejut. Ia melihat Raden Sutawijaya duduk di amben di serambi gandok itu seorang diri. Sambil membenahi pakaiannya, Agung Sedayu mendekatinya. Kemudian beberapa langkah di sebelah amben itu ia berhenti sambil bertanya, Sepagi ini Raden sudah berada di sini? Raden Sutawijaya memandang Agung Sedayu sejenak. Lalu, ketika kau meninggalkan regol masuk ke dalam gandok, aku kembali berada di regol. Jadi Raden tidak tidur sama sekali? Raden Sutawijaya menggeleng. Katanya, aku menunggui Ayahanda beberapa saat. Itulah yang akan aku katakan kepada Kiai Gringsing, kenapa dengan Ayahanda Raden? Tidak apa-apa. Ayah masih selalu tersenyum. Tetapi pernafasannya nampaknya agak lain. Kenapa Raden tidak memanggil Kiai? Aku tidak ingin mengganggu. Guru juga hampir tidak tidur semalam. Barangkali sekarang guru sudah siap pula untuk menghadap jika Raden memerlukan. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Tetapi dalam pada itu Kiai Gringsing sudah berada di pintu. Katanya, aku memang akan segera menghadap Raden. Maksudku jika sudah terang. Tetapi jika perlu, aku dapat menghadap sekarang. Raden Sutawijaya memandang Kiai Gringsing sejenak. Nampak wajahnya menjadi sangat murung. Matanya seakan-akan tidak lagi bercahaya seperti biasanya. Marilah, Raden. Tetapi biarlah aku berkemas sejenak. Dan biarlah aku membawa tamu yang tentu akan menarik sekali bagi Ki Gede Pemanahan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Siapa? Silahkan Raden menunggu sejenak. Aku akan membawa tamu itu ke pakiwan sebentar, membersihkan diri dan kemudian menghadap. Sejenak Kiai Gringsing menghilang di balik pintu. Namun sejenak kemudian ia pun muncul lagi bersama seseorang yang disebutnya. Ki Waskita, Raden Sutawijaya terlonjak. Ki Waskita tersenyum. Katanya, selamat pagi, Raden. Barangkali aku mengejutkan, menyenangkan sekali. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Kedatangan Ki. Waskita akan mengembirakan hati Ayahanda. Setiap kali Ayahanda mengatakan bahwa Ayahanda ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah banyak berjasa bagi Mataram. Termasuk Ki Waskita. Ah, apakah jasaku yang berarti? Tanpa Ki Waskita, panembahan agung merupakan hantu bagi Mataram. Tidak. Jika Kiai Gringsing masih ada, maka panembahan agung bukan orang yang berbahaya. Jika Kiai Gringsing berhasil bertemu seorang dengan seorang, maka semuanya akan dapat diselesaikan. Ah, sahut Kiai Gringsing, jangan berlebih-lebihan. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Ki Waskita telah melakukannya. Sekarang, marilah kita membersihkan diri sejenak. Kemudian kita akan menghadap. Demikianlah, mereka yang ada di gandok itu pun segera membersihkan diri dan sesuci. Setelah semua kewajiban lahir dan batin mereka tunaikan dengan baik, maka mereka pun kemudian pergi menghadap Ki Gede Pemanahan di pembaringannya, meskipun matahari masih belum terbit sehingga pagi masih disaput oleh kegelapan dan rerumputan masih dibasahi oleh membun. Kehadiran mereka di bilik Ki Gede Pemanahan benar-benar telah menarik perhatian. Agar bilik itu tidak menjadi penuh sesak, maka Agung Sedayu dan Suandaru harus menunggu di luar. Ki Juru Martani yang sudah ada lebih dahulu di bilik itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya mendekat. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung dan masih ada seorang lagi. Karena baik Ki Juru Martani maupun tatapan Matusayu Ki Gede Pemanahan agaknya melontarkan pertanyaan tentang tamunya yang seorang itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Ki Gede, maafkan bahwa aku telah membawa seorang tamu lagi yang datang malam tadi. Oh, Ki Gede mengangkuk lemah, siapakah tamu Kiai itu? Orang inilah yang menyebut dirinya Ki Waskita dan yang juga bernama Jakararas. Ialah orang yang telah ikut bersama Raden Sutawijaya menyerang padukuhan terpencil yang ternyata dihuni oleh orang yang menyebut dirinya bernama Panembahan Agung. Oh, hampir bersamaan Ki Gede Pemanahan dan Ki Juru Martani berdesis. Jadi, Ki Sanaklah yang telah menyelamatkan pengawal dari Mataram itu bertanya Ki Gede Pemanahan kemudian. Ah, bukan begitu, Ki Gede. Aku hanya sekedar membantu, bahkan karena kehadiran Raden Sutawijaya yang membawa pasukan dari Mataram dan para pengawal dari Menoreh, maka anakku telah diselamatkan. Oh, Ki Gede mengangkuk. Sebenarnya lah bahwa kepergianku ke padukuhan terpencil itu bukan karena aku seorang yang memiliki rasa pengabdian yang tinggi. Tetapi, juga didorong oleh pamrih pribadi, bahwa anakku ternyata telah hilang dan disembunyikan di dalam sarang Panembahan Agung. Ki Sumangkarlah orang yang sebenarnya telah menyelamatkan anakku. Tetapi bagaimanapun juga kehadiran Ki Was kita sangat berarti bagi perjuangan para pengawal dari Mataram, berkata Ki Juru Martani. Sebaliknya, tanpa para pengawal dari Mataram dan Menoreh, aku tentu sudah kehilangan satu-satunya anakku. Dengan demikian maka hidupku akan tidak berarti lagi. Isteriku pun akan menjadi sangat sedih. Jika demikian, maka apabila dendam telah menyala di dalam hatiku yang lemah, aku tidak tahu apakah aku dapat bertahan lagi untuk tetap hidup menyelusuri jalan Tuhan. Jika iblis berkuasa di dalam hati, maka aku tentu akan menjadi manusia yang lebih jahat lagi dari Panembahan Agung, karena sebenarnya lah bahwa perjalanan hidupku bukanlah perjalanan hidup yang lurus. Tetapi agaknya Tuhan masih memelihara kita semua untuk tetap berada di jalannya, sahut Ki Juru Martani. Itulah agaknya maka kita masih harus selalu mengucapkan terima kasih atas kebesarannya. Ki was kita menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, berkata Ki Gede Pemanahan, adalah kesempatan yang baik sekali bagiku untuk mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semuanya yang telah memungkinkan Mataram dapat berdiri tegak sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya untuk selanjutnya akan tetap bersedia membantu Suta Wijaya untuk mengembangkan Mataram. Ki was kita menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenungi wajah Ki Gede Pemanahan. Wajah yang pucat meskipun masih selalu tersenyum. Dalam pada itu Ki Ae Gringsing sempat memperhatikan wajah ki was kita yang diusap oleh cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan. Di luar cahaya pagi mulai merabah dinding. Namun sisa-sisa keburaman malam masih bertebaran di halaman. Ki Ae Gringsing menahan nafasnya ketika dilihatnya wajah ki was kita menegang sejenak. Namun agaknya ki was kita itu pun segera berusaha menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Tetapi yang sekejap itu telah tertangkap oleh Ki Ae Gringsing. Ia sudah mencemaskan keadaan Ki Gede Pemanahan menurut penilikan ilmu pengobatannya. Sedang agaknya ki was kita pun melihat isyarat yang hitam pada kesehatan Ki Gede Pemanahan. Namun demikian Ki Ae Gringsing masih tetap berdiam diri dan seakan-akan tidak melihat apapun juga di dalam bilik itu. Bahkan Ki Ae Gringsing pun kemudian berkata, Ki Gede, sebenarnya kedatangan kami sepagi ini adalah karena kami mendengar bahwa Ki Gede memerlukan sesuatu untuk membantu pernafasan Ki Gede yang agak berat. Oh, Ki Gede masih juga tersenyum, aku tidak apa-apa. Siapakah yang mengatakan? Aku, Ayah Anda, Sahut Raden Sutawijaya, aku melihat pernafasan Ayah Anda yang agak lain. Ki Gede memandang anaknya sejenak. Lalu katanya, kau terlalu mencemaskan keadaanku Sutawijaya. Aku tidak apa-apa. Sutawijaya tidak menjawab. Di manakah kedua murid Ki Ae Gringsing berkata Ki Gede? Di luar, Ayah Anda. Kenapa mereka tidak kau bawa masuk ruangan ini terlampau sempit? Ki Gede masih saja tersenyum. Katanya, jika demikian, kawanilah mereka di luar. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun segera beringsut. Katanya, baiklah, Ayah. Aku akan berada di luar. Sutawijaya pun kemudian meninggalkan bilik Ayah Andanya. Di pintu ia masih terhenti sejenak. Namun kemudian ia melanjutkan langkahnya. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang memberatinya. Tetapi Sutawijaya tidak dapat menolak perintah Ayah Andanya. Di luar, Agung Sedayu dan Suandaru duduk termenung di sebuah hamben kayu yang diberi alas sebuah tikar pandan yang tebal. Ketika mereka melihat Raden Sutawijaya menghampirinya, maka hampir berbareng keduanya bertanya, bagaimana dengan Ki Gede Pemanahan? Raden Sutawijaya duduk di sebelah mereka sambil menjawab, nampaknya menjadi semakin baik. Aku tidak dapat membedakan keadaan Ayah yang sebenarnya. Apakah keadaannya bertambah baik atau sebaliknya? Agung Sedayu dan Suandaru termangu-mangu sejenak. Ayah Anda masih selalu tersenyum. Mudah-mudahan keadaannya berangsur baik. Apakah kata guru ketika ia masuk ke dalam biliki Gede Pemanahan? Bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing tidak mengatakan apa-apa. Kiai Gringsing hanya memperkenalkan Ayah Anda dengan Ki Waskita. Ia sama sekali tidak menyentuh Ayah Anda, apalagi memberikan obat apapun kepadanya. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengerutkan keningnya. Tetapi mereka pun mengerti, bahwa Ki Gede Pemanahan harus minum obat pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kenapa Raden justru keluar dari bilik itu? Ayah Anda memerintahkan aku keluar. Mungkin bilik itu terasa terlampau panas, karena ada beberapa orang di dalamnya. Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lebih banyak lagi. Karena itu maka untuk beberapa saat lamanya mereka hanya duduk dalam sambil menerawang ke dunia angan-angan masing-masing. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang ada di dalam bilik menjadi cemas melihat perkembangan keseharan Ki Gede Pemanahan. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan merabat tangannya yang dingin. Namun bukan saja Kiai Gringsing yang menjadi sangat cemas. Sebenarnya lah bahwa Ki Was Kita yang sepintas melihat isyarat tentang Ki Gede Pemanahan, nampak bahwa kesehatannya menjadi akan sangat mundur. Bahkan akhirnya nampak di dalam isyarat itu, bahwa saat untuk kembali ke dunia yang bakal menjadi semakin dekat bagi Ki Gede Pemanahan. Apakah memang demikian Ki Was Kita bertanya kepada diri sendiri? Namun menilai keadaan tubuhnya yang lemah, wajahnya yang pucat dan pernafasannya yang sendat, maka isyarat itu agaknya mendekati kebenarannya. Karena itulah maka Ki Was Kita pun menjadi sangat cemas seperti Kiai Gringsing yang melihat keadaan Ki Gede dari segi yang lain, namun dengan kesimpulan yang sama. Dalam pada itu, Ki Juru Martani yang memiliki ketajaman pengelihatan batin pun seakan-akan telah melihat, bukan saja isyarat, tetapi jelas nampak padanya, bahwa Ki Gede Pemanahan memang sudah sampai saatnya untuk kembali menghadap kepada Tuhannya. Bukan sekedar karena perasaan kecewa bahwa anaknya telah meloncati padar ayu, bukan pula karena penyesalan, tetapi justru demikianlah yang seharusnya terjadi. Demikianlah maka suasana di dalam bilik itu menjadi hening sepi. Meskipun Ki Demang disangkal putung secara pribadi tidak dapat mengetahui keadaan Ki Gede Pemanahan yang sebenarnya, tetapi karena umurnya yang sudah cukup dibekali oleh berbagai macam pengalaman, maka ia pun dapat merasakan suasana yang agak lain di dalam bilik itu. Meskipun Ki Demang masih juga melihat Ki Gede Pemanahan tersenyum, tetapi senyumnya rasa-rasanya adalah senyum yang lain. Kiai, tiba-tiba terdengar Ki Gede Pemanahan berdesis, apakah menurut pengelihatan Kiai, kesehatanku sangat mundur, dan tidak dapat diharapkan untuk sembuh lagi? Ah, tentu tidak demikian, Ki Gede, jawab Kiai Gringsing. Berkatalah sebenarnya, Kiai. Kiai tidak berhadapan dengan anak-anak yang menangis jika ditunjukkan kelemahan sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Setapak ia bergeser maju sambil berkata, Kiai, kita masih harus perusaha. Kita masih dapat memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuuhan. Tuhan Maha Pengasih. Betapapun juga keadaan kita menurut pengamatan manusiawi, tetapi bahwa kuasanya memang tiada taranya. Ki Gede tersenyum. Katanya, Kiai benar. Kita tidak akan dapat menebak secara pasti, apakah yang dikehendaki dan akan berlaku oleh kuasanya. Tetapi secara manusiawi kita dapat memberikan pertimbangan. Kiai Gringsing tidak menjawab. Namun kediamannya itu telah memberikan jawaban yang sebenarnya, sehingga Ki Gede pemanahan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Kiai. Aku mengerti bahwa sudah barang tentu Kiai tidak akan dapat mengatakan berterus terang kepadaku. Tetapi aku sudah menangkap apa yang tersirat di hati Kiai. Ki Gede, berkata Kiai Gringsing, tidak seorang pun dapat melihat rahasia yang tersembunyi di balik kuasa dan kasihnya. Ya, Kiai. Aku mengerti, Ki Gede termenung sejenak. Lalu tiba-tiba katanya kemudian, tetapi kuasa dan kasihnya pulalah agaknya yang telah mendekatkan aku kepadanya. Agaknya aku telah diperkenankan menghadap dengan sepenuh kesadaran. Aku masih mendapat kesempatan untuk memohon ampun kepadanya atas segala kesalahanku. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada taranya, karena aku akan memasuki kehidupan yang abadi. Di perbatasan itulah jalan hidup abadiku akan ditentukan. Dan bukankah kesempatan yang terakhir untuk memohon agar aku diperkenankan memilih pintu di perbatasan itu adalah suatu kebahagiaan? Kiai Gringsing tidak dapat merjawab. Kepalanya tertunduk lesu. Kakang Juru, berkata Ki Gede kemudian, Kakang adalah orang yang mumpuni. Satu-satunya orang yang aku percaya untuk mengasuh danang Suta Wijaya selanjutnya. Ki Juru memandang Ki Gede pemanahan dengan wajah sayu. Lalu katanya, Kita masih dapat memohon, Adi. Tiba-tiba saja Ki Gede menjawab sambil tersenyum, bertanyalah kepada Ki Was kita. Menurut pendengaranku, Ki Was kita dapat melihat apa yang terjadi. Tidak. Tidak, Ki Gede. Bukan dapat melihat apa yang terjadi. Sekedar melihat isyarat yang kabur. Nah, apakah kata isyarat itu, Tentang apa Ki Gede? Tentang diriku. Oh, keringat dingin mengembun di punggung Ki Was kita. Adalah sulit sekali baginya untuk mengatakan, Apa yang melintas di dalam pengelihatan batinnya. Isyarat yang buram dari ujung jalan yang dilalui oleh Ki Gede pemanahan. Tetapi Ki Gede berkata selanjutnya, Kediaman Ki Yei Gaing Sing, Kegu-raguan Ki Was kita dan tatapan matu Ki Juru Martani yang suram telah memberikan gambaran kepadaku, Apakah yang sebenarnya kalian pikirkan? Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya dengan ada yang dalam, Adip Pemanahan. Memang kami tidak dapat menyembunyikan perasaan cemas di dalam hati kami. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita semua harus menghentikan segala usaha karena kita sudah berputus asa? Tidak. Kita selalu percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jika masih ada kemurahannya, Maka kita sudah memohon dengan sepenuh hati. Tetapi, jika kau memang sudah waktunya dipanggil mendekat, Kita pun akan mengucapkan terima kasih pula. Adalah jarang orang yang sadar sepenuhnya setelah ia berdiri di ambang pintu perbatasan dan dunia yang fana ini dengan dunia yang tanpa akhir. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Senyumnya masih saja nampak jernih. Dan dari senyumnya yang jernih itu terbayang hatinya yang jernih pula apalagi di saat-saat terakhir. Baiklah, Kakang, berkata Ki Gede Pemanahan, adalah tidak baik untuk mendahului keputusan yang Maha Agung. Karena itu kita harus berbuat seakan-akan kita masih akan tetap hidup untuk waktu yang lama, Tetapi tidak kecewa, menyesal dan apalagi menolak jika keputusan itu jatuh. Ki Juru Martani mengangguk-anggukkan kepalanya dengan tatapan matu yang kosong. Untuk sementara biarlah Danang berada di luar mengawani kedua murid Ki Gede Pemanahan. Ya, Adi, sahut Ki Juru. Tetapi masih ada yang aku inginkan di saat terakhir ini, berkata Ki Gede Pemanahan pula. Apa itu, Adi? Ki Gede masih dapat tertawa. Tertawanya masih juga sejernih senyumnya, sambil menatap wajah Kia Ye Gringsing yang tertunduk. Hampir bersamaan semua orang berpaling memandang Kia Ye Gringsing. Tetapi hanya sekilas. Mereka yang sudah memiliki kemampuan menanggap keadaan itu, segera mengetahui bahwa sebelum saat terakhir tiba, Ki Gede Pemanahan masih dibebani oleh suatu keinginan untuk mengetahui siapakah sebenarnya Kia Ye Gringsing itu. Kia Ye Gringsing pun menyadari persoalan yang sedang dihadapinya. Karena itu, hatinya rasa-rasanya menjadi bergejolak tidak menentu. Di hadapan orang yang sudah tidak memiliki kelanjutan bagi hidup fananya, bukan waktunya lagi untuk menyembunyikan dirinya. Tetapi adalah sulit sekali bagi Kia Ye Gringsing untuk menyatakan dirinya sendiri. Ia tidak pernah bermimpi untuk pada suatu saat ia harus menyebut nama lain daripada Ki Tanu Metir dari Dukuh Pakwon atau nama yang kemudian menyusul, Kia Ye Gringsing yang mula-mula sekedar untuk bergurau dengan Agung Sedayu. Tetapi yang kemudian justru nama itulah yang dipakainya sehari-hari, meskipun sebelumnya Untara dan orang tuanya menyebutnya Ki Tanu Metir pula. Dalam pada itu, dengan suara yang melemah, Ki gede pemanahan berkata, Nah, terserahlah kepada Kia Ye Gringsing. Apakah aku masih sempat mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik kain Gringsingmu itu? Kia Ye Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia memandang berkeliling. Dilihatnya wajah-wajah yang tiba-tiba saja menjadi bersungguh-sungguh. Wajah Ki Juru Martani, Ki Waskita, Ki Sumangkar, dan Ki Demang disangkal putung. Seolah-olah wajah-wajah itu telah menekannya untuk mengatakan sesuatu kepada Ki gede yang nampaknya menjadi semakin lemah itu. Kiai, berkata Ki Juru Martani, memang sulit untuk memenuhi permintaan itu. Tetapi itu adalah permintaan Ki gede yang sedang sakit. Dan barangkali itu adalah permintaanku yang terakhir. Adalah lamban sekali rasanya perjalanan ini jika aku tidak mengenal yang satu ini. Mungkin aku tidak akan selalu dibayangi oleh TKTK yang aneh ini, jika aku yakin bahwa Kiai sama sekali tidak aku kenal sebelumnya seperti Ki Waskita, meskipun aku pernah mendengar serba sedikit tentang ilmunya. Tetapi rasa-rasanya bagiku, Ki Waskita yang juga bernama Jakararas adalah Ki Waskita yang sekarang aku kenal. Tidak ada sesuatu yang terasa sandat di perasaan. Kiai Gringsing memandang Ki Waskita sejenak. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Ki Waskita sudah mendahului, aku sudah mengatakan Kiai, bahwa aku adalah Jakararas, saudara seperguruan orang yang menyebut dirinya panembahan agung itu. Dan namaku yang sebenarnya memang Waskita, tidak lebih dan tidak kurang. Aku datang dari daerah tidak dikenal dan aku pun kemudian tinggal di daerah yang tidak dikenal. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Lalu katanya di dalam suasana yang menegang itu, Ah! Ki Waskita dengan tergesa-gesa menyelamatkan dirinya, seolah-olah aku ingin mendapatkan kawan untuk bersembunyi. Ki gede pemanahan masih dapat tertawa pula. Katanya dengan lemah, demikianlah, sehingga TKTK yang aneh telah memaksa aku untuk bertanya tentang Kiai Gringsing. Seorang dukun yang berada di daerah terpencil di dekat Jatianom, sahabat kisah dewa yang dikenal oleh setiap orang pajang, kemudian melakukan pengembaraan tiada berbatas waktu. Perhatian Kiai terhadap pajang, kemudian perkembangan Mataram memang sangat menarik. Bukan sekedar kebetulan saja. Bahkan kadang-kadang Kiai telah berbicara tentang masa kebesaran demik dan saat-saat pajang berhenti sejak. Sultan Hadi Wijaya merasa dirinya sudah sampai kepada puncak pencapaiannya. Saat Sultan Hadi Wijaya mulai berpaling dari perjuangan yang pernah dilakukan pada masa mudanya. Kiai Gringsing memandang Ki gede pemanahan sejenak. Kemudian beralih kepada Ki Juru Martani. Kiai mempunyai syarat bertanya Ki Juru Martani. Kiai Gringsing menggeleng. Tetapi katanya kemudian, sebenarnya aku ingin menganjurkan agar Ki Gede beristirahat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian badannya akan menjadi segar dan akan sangat berpengaruh bagi kesehatannya. Ya Kiai, sahut Ki Gede pemanahan, aku memang akan beristirahat sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk waktu yang pendek. Bahkan tidak hanya sehari dua hari. Tetapi aku memang sudah mendekati tempat peristirahatanku yang abadi. Ah, desah Kiai Gringsing. Adakah orang yang dapat lari dari kenyataan itu bertanya Ki Gede pemanahan? Mungkin sehari ini aku masih akan tetap dapat tersenyum. Tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Aku juga tidak tahu apakah besok aku masih sempat melihat matahari itu terbit dan melemparkan sinarnya menembus lubang-lubang dinding. Tentu, Ki Gede. Kiai, apakah Kiai merasa bahwa kemampuanmu dengan obat-obat akan dapat menerobos takdir yang pasti berlangsung? Tidak seorang pun yang melihat takdir itu sebelum terjadi. Ki was kita pun hanya melihat isyarat-isyarat, sahut Kiat Gringsing. Namun sebenarnya lah bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jika yang terjadi itu harus terjadi, tidak seorang pun dapat merubahnya. Ki Gede tersenyum. Lalu, nah, jika demikian apakah Kiai dapat memberikan bekal sehari ini, agar aku tidak tersendat di perjalanan ini? Dada Kiai Gringsing tergetar. Ki Gede Pemanahan ternyata memiliki firasat yang tajam tentang dirinya, dan sebagai orang yang mapan, ia sama sekali tidak menjadi gelisah. Tetapi justru orang lainlah yang menjadi gelisah. Orang-orang yang mengerti bahwa Ki Gede Pemanahan akan meninggalkan mereka untuk suatu perjalanan yang sangat panjang tanpa batas. Namun yang paling gelisah dari mereka yang sedang gelisah itu adalah Kiai Gringsing. Selain ia menyadari bahwa Ki Gede Pemanahan benar-benar akan meninggalkan mereka, hari ini atau malam nanti, juga karena ia tidak akan dapat menghindarkan diri lagi dari pertanyaan Ki Gede Pemanahan. Justru karena Ki Gede Pemanahan akan meninggalkan mereka itulah maka Kiai Gringsing tidak sampai hati untuk mengelakkan diri lagi. Bagaimana Kiai justru Ki Gede Pemanahan masih tetap tersenyum? Ki Gede, Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam, apakah dasar dan titik tolak yang dapat aku pergunakan untuk membuat suatu cerita yang menarik tentang diriku sendiri? Tentu banyak sekali, berkata Ki Gede Pemanahan, sikap dan kera hidup Kiai yang lain dari orang lain. Juga kelebihan Kiai mempergunakan cambuk atau bertanyalah kepada Ki Juru. Kiai Gringsing memandang Ki Juru Martani. Sebelum ia bertanya sesuatu Ki Jurulah yang mendahului, sebaiknya Kiai bercerita tentang guratan di pergelangan tangan Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Barangkali cerita ini sangat menjemukan. Tetapi apa boleh buat? Aku akan menceritakan, kenapa tanganku terdapat sebuah guratan hitam. Berceriteralah, Kiai, berkata Ki Gede, rasa-rasanya aku akan mendengarkannya seperti anak-anak yang mendengar kidung menjelang tidur. Aku pun ingin mendengarkan kidung yang merdu itu sebelum aku tidur nyenyak dan tidak terbangunkan lagi. Ah, desis Kiai Gringsing, jangan membuat hatiku kuncup. Dengan demikian aku akan kehilangan baris demi baris dari kidungku ini. Baiklah. Mulailah. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya setiap wajah sejenak. Rasa-rasanya semua orang menjadi tegang, termasuk Ki Gede pemanahan sendiri. Seperti anak-anak muda yang lain pada waktu itu, Kiai Gringsing mulai dengan ceritanya, kami senang sekali membuat lukisan pada badan kami. Beberapa orang di antara anak-anak muda ada yang membuat lukisan yang mengerikan di lengannya, di bahunya bahkan di punggungnya. Mereka mencocok tubuh mereka dengan duri ikan yang sudah mereka keringkan dan membuat gambar tengkorak, gambar ular naga, dan gambar-gambar yang lain. Kijuru tertawa. Katanya memotong, Kiai mulai lagi dengan cerita tentang pembuatan gambar itu, bukan makna dari lukisan yang ada di tangan Kiai. Oh, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, aku memang akan sampai ke sana. Bahkan aku pun telah membuat lukisan di pergelangan tanganku dengan arti yang khusus. Ki Gede pemanahan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, yang khusus itulah yang ingin aku dengar Kiai. Baiklah, Kiai Gringsing bergeser sedikit. Memang bentuk lukisan di tanganku ini adalah khusus sekali. Sehelai cambuk dengan sebuah cakra bergerigi sepuluh di ujungnya. Itu yang sangat menarik, berkata Kiai Juru Martani. Yang lain menjadi semakin tegang. Kiai Demang Sangkal Putung yang berkesempatan mendengarkan pembicaraan itu menjadi termangu-mangu. Seakan-akan ia mendapat kesempatan untuk mendengarkan sebuah rahasia yang sangat besar. Sekilas terkenang olehnya makhluk yang tidak berhak mendengarkan sebuah rahasia yang maha besar, tanpa disengaja telah ikut mendengarkannya. Cerita itu berkembang seakan-akan benar-benar telah terjadi. Seekor cacing yang ada di dalam segumpal tanah liat yang dipergunakan oleh orang Arif menyumbat sebuah lubang kecil dari sebuah perahu yang dipergunakan oleh mereka untuk membicarakan sesuatu yang bersifat sangat rahasia. Akhirnya cacing itu justru telah berubah menjadi manusia atas kesaktian sabda salah seorang Arif yang ikut di dalam pembicaraan rahasia di lautan itu. Justru menjadi manusia yang sakti pula. Aku merasa seperti cacing itu, berkata Kiai Demang di Sangkal Putung di dalam hatinya. Tetapi ia tidak berbuat apapun juga selain duduk di tempatnya. Katanya di dalam hati, jika kesempatan itu ada padaku, alangkah baiknya. Aku sempat mengetahui siapakah sebenarnya orang yang selama ini dikenal sebagai seorang dukun dari Dukuh Pakwon dan bernama Kitanu Metir itu. Dakam pada itu, Kiai Gringsing pun bercerita terus, gambar yang ada di pergelangan tanganku ini memang ciri dari suatu perguruan. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi tidak semua orang yang melukiskan ciri itu adalah murid dari perguruan itu. Tetapi mereka yang mendapat perlindungan daripadanya, mendapat ciri itu pula. Mereka yang karena kedudukannya atau keadaannya menjadi salah seorang yang mendapat belas kasihan dari perguruan yang besar itu. Dan apakah benar Kiai membuat lukisan itu dengan duri ikan? Dan tiba-tiba Kijuru bertanya. Kiai Gringsing memandanginya sejenak. Lalu perlahan-lahan ia menggeleng, tidak, Kijuru. Memang tidak. Kijuru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyesali keterangan Kiai Gringsing sebelumnya, karena ia tahu Kiai Gringsing sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia hanya sekedar ingin menyembunyikan diri lebih lama lagi. Tetapi agaknya, menghadapi Kiai Gringsing yang rasa-rasanya sudah tidak akan mempunyai waktu kelak, Kiai Gringsing tidak sampai hati untuk mengelakkan diri lagi. Karena itulah, maka tidak ada jalan lain bagi Kiai Gringsing untuk memenuhi keinginan Kiai Gringsing. Dalam pada itu, Kijuru pun bertanya selanjutnya, jadi, dengan apa Kiai membuat lukisan di pergelangan tangai Kiai itu? Kiai Gringsing memandang Kijuru sejenak, lalu jawabnya, sebenarnya jawabnya tentu sudah ada di dalam hati Kijuru. Aku yakin Kijuru sudah mengetahuinya, demikian juga yang lain-lain. Sebutlah, Kiai, desis Kiai Gede Pemanahan. Baik. Baiklah, sahut Kiai Gringsing. Aku membuat lukisan ini dengan bara besi baja. Hampir bersamaan Kijuru Martani, Kiai Gede Pemanahan, Kiai Sumangkar, dan Kiai Waskita menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan mereka mendengar sesuatu yang telah lama menyesak di dalam hati mereka. Jawaban Kiai Gringsing itu telah membenarkan dugaan yang tersimpan di dalam dada masing-masing. Hanya Kijuru Mang Sangkal Putung sajalah yang agak terkejut mendengar hal itu. Sebagai orang tua ia pun berusaha menempatkan dirinya, sehingga ia masih tetap menahan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Kiai Gringsing memandang orang-orang yang ada di sekitarnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah kalian telah menduga bahwa demikianlah jawabanku? Ya, jawab Kiai Waskita, sejak semula aku menduga, bahwa lukisan yang ada di dalam tubuh Kiai jika ada, tentu, dibuat dari bara besi baja. Besi baja yang merah oleh api dilekatkan pada tubuh Kiai dan akan meninggalkan bekas luka bakar yang sepanjang hidup tidak akan lenyap. Dan lukisan di pergelangan tangan Kiai itu tentu merupakan bentuk tertentu. Aku sudah melihatnya, sahut Kijuru. Oh, Ki Waskita mengangguk-angguk, tetapi teruskanlah Kiai. Seandainya Ki Arga Pati ada di antara kita, ia tentu akan mengangguk-angguk pula bersama kita semuanya. Ki Arga Pati pernah melihat lukisan di pergelangan tanganku, benar begitu Ki Waskita heran. Tentu jawab Kiai atas pertanyaan Ki Arga Pati itu sama dengan jawaban Kiai kepadaku pada saat aku melihat lukisan di pergelangan itu, sahut Ki Juru Martani. Kiai gringsing tersenyum. Kepalanya terangguk kecil sambil menjawab, ya, begitulah. Aku mengatakan bahwa aku telah membuat lukisan itu tanpa maksud apa-apa. Ki Sumangkar yang masih saja mengangguk-angguk menyahut, tetapi tentu tersimpan dugaan pada Ki Arga Pati seperti apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi Ki Arga Pati tidak akan memaksa agar Kiai gringsing mengatakan sesuatu tentang dirinya, apabila hal itu tidak dikehendakinya. Demikianlah agaknya. Pada saat itu Ki Arga Pati juga sedang terluka parah. Pada saat aku mengobatinya, maka aku kurang memperhatikan pergelangan tanganku, sehingga tiba-tiba saja ia menangkap tanganku dan bertanya tentang lukisan itu. Ki Juru yang juga mengangguk-angguk berkata, nah, jika demikian maka aku berhadapan dengan murid dari perguruan Windu Jati. Ada beberapa orang murid dari perguruan itu, sahut kiwas kita, meskipun aku tidak akan dapat membedakan yang satu dengan yang lain, tetapi apakah Kiai bersedia menyebut serba sedikit, barangkali dapat membuka hati kami untuk menyebut nama Kiai yang sebenarnya? Bukan sekedar Kiai Gringsing, Ki Tanu Metir, dan nama yang mana lagi. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku kini berkata sebenarnya. Bukan hanya murid-murid dari perguruan Windu Jati sajalah yang boleh memakai tanda seperti ini. Tetapi mereka yang sudah dianggap keluarga paling dekat dari perguruan Windu Jati, diberi pula tanda serupa. Tentu saja mereka yang bersedia, dan menganggap dirinya satu dengan keluarga Windu Jati. Ki Juru Martani mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, tetapi perguruan Windu Jati adalah perguruan yang dibatasi dengan ketat dari lingkungan perguruan yang lain. Tetapi itu bukan berarti bahwa empu Windu Jati tidak mempunyai sahabat-sahabat terdekat. Apakah Kiai masih akan mengatakan bahwa Kiai bukan murid dari perguruan Windu Jati, tetapi sekedar orang yang dianggap keluarga terdekat? Ya. Dan itu adalah yang sebenarnya. Aku adalah orang yang berada di dalam lingkungan perguruan empu Windu Jati. Kiai, berkata kiwas kita, bukankah aku sudah mengatakan, bahwa seorang murid dari perguruan Windu Jati mempunyai guru yang lain dari empu Windu Jati sendiri, tetapi justru atas persetujuan empu Windu Jati. ILMU dari murid itu merupakan ilmu yang dasyat sekali, karena ilmu kedua gurunya telah luluh di dalam dirinya. Kiai Gringsing menelan ludahnya. Alangkah dasyatnya, Desis Ki Juru Martani, aku tidak berani menyebutnya demikian. Tetapi kiwas kita telah menebaknya. Dan jika benar demikian, maka yang tampak selama ini adalah bukan seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kedasyatan yang tersembunyi tentu merupakan ilmu yang tiada bandingnya. Terima kasih telah menonton!